Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sangbumi Ruwajurai Lampung, Ibu Dr. Ino Susanti SHMH. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Yang kami hormati, Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Saburai, Bapak Muhammad Rusjana SHMH. Selamat siang Bapak. Siang Pak. Yang terhormat, Bapak Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Tiana Trina SHMH. Yang terhormat, Bapak Wakil Dekan 3, Pak Satria Surya Pratama SHMH. Dan yang kami hormati, Bapak Dr. Awaludin Marwan SHMHMA, selaku founder Hello Eddie. Dan yang kami hormati, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Senang sekali dapat bertegur sapa dengan teman-teman sobat hello dari seluruh penjuru negeri. Kali ini dari mana aja ini ya? Apakah dari Lampung semua atau ada yang dari luar? Dari Lampung semua? Biasanya kalau acara Hello Eddie ini selalu cetar seperti itu ya. Jadi partisipan biasanya dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada. Seperti itu ya kakak ya. Sobat Hello Eddie yang berbahagia, kali ini Hello Eddie lagi mengadakan acara Hello Ghost to Campus B1. Kali ini Hello mendatangi salah satu kampus yang ada di Provinsi Lampung, yaitu Kampus Sang Bumi Ruajurai atau biasa dikenal dengan Kampus Saburai. Tepatnya yang ada di Kota Bandar Lampung. Tanpa menunggu waktu yang lama, marilah bersama-sama dengan seksama kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara pada siang hari ini secara resmi. Kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruajurai Lampung, Dr. Ino Susanti, SHMH, kepadanya disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya langsung jatuh cinta mendengar milenial-milenial, menyaksikan milenial-milenial yang aktif di media. Yang saya sangat hormati, Bapak Dr. Awaludin, parawan SHMH. Ini saya belum pernah bersapa bertemu muka sebenarnya, tapi kami sudah beberapa kali mengadakan komunikasi-komunikasi sampai akhirnya. Terhelatlah acara ini. Saya terlihat Mbak Floren, Mbak Hilda, Mbak Fira, Mas Adri, Mas Didin, kemudian Mbak Anissa dan Mbak Akifah. Salam kenal. Salam kenal Ibu. Assalamualaikum. Saya sangat berbahagia sekali dan merasa terhormat bisa akhirnya bergabung di acara ini. yang memang sudah berapa kali sempat saya dan Pak Dr. Awal mencoba untuk menggatukkan ini ya, waktu, tapi nggak pernah-pernah terjadi ini. Jadi akhirnya saya malah ketika minta bantu teman-teman di WD1, WD2, WD3, mereka malah yang siap. Dan itu sebabnya kenapa berkali-kali setiap kita akan ketemu, ketika akan meet up tidak pernah bisa ketemu. Dan Alhamdulillah atas izin Allah juga akhirnya kita bisa menyelenggarakan acara ini. Saya mengucapkan terima kasih dan Alhamdulillah kepada Allah dimudahkan, dimudahkan walau kita berdimensi, berjarak, dan sebagainya, akhirnya bisa dilaksanakan. Dan saya melihat antusias sekali teman-teman yang ada di Fakultas Hukum, Mune Fisah Sangbumi Rwajurai, untuk mengikuti ini. Saya berharap dalam agenda kita dapat mengambil manfaat dari dua belah pihak. Dari dua belah pihak, karena walau bagaimanapun, ilmu tidak cukup hanya di balik meja, atau hanya di lingkungan setempat saja. Ilmu akan lebih matang lagi, lebih banyak lagi, lebih luas lagi ketika kita bisa memadu-madankan. Saya berharap dalam acara Hello yang beragendakan menciptakan sarjana hukum, berprestasi, berkualitas, dan siap menghadapi dunia kerja ini, sama-sama akan memberikan manfaat bagi dua belah pihak, terutama bagi kami, bagi sarjana, talon sarjana, adik-adik yang baru akan memulai mengenal hukum, atau kepada kakak-kakak yang setelah selesai menggodok diri di kawah candra di muka fakultas hukum, kemudian siap untuk terjun bekerja, itu akan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat, mengetahui tentang ilmu hukum. Namun harus disadari, belajar apapun itu, dalam hal ini khususnya belajar ilmu hukum, itu tidak cukup hanya sebatas ketika empat tahun menggodok, menimba ilmu di fakultas, kemudian keluar menjadi seorang sarjana, itu merasa cukup. Tidak seperti itu. Bahkan proses Anda untuk menimba ilmu di fakultas hukum itu menurut saya adalah proses awal untuk Anda lebih mengenal hukum. Oleh sebab itu, sangat saya anjurkan, selain menimba ilmu, mencari pengetahuan, ilmu pengetahuan di fakultas hukum, juga sebaiknya seluas-luasnya mencari pengetahuan atau ilmu itu di berbagai kesempatan atau di berbagai wadah. Dan salah satunya adalah di wadah Halo ini. Kalau kita tadi melihat profil sejenak, bahwa Halo ini terdiri dari sumber-sumber hukum yang memang pada saat ini di Nusantara adalah beliau-beliau yang terlibat dalam Halo ini yang memang bisa dikatakan menjadi narasumber kita. Nah, untuk itu saya sangat menyarankan, menganjurkan untuk adik-adik yang belajar hukum untuk seluas-luasnya menggali sumber hukum. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada, saya panggil Mbak aja ya, mungkin ini di bawah anak saya kali ya, Mbak Siti Faridah, Sarjana Hukum, yang pada kesempatan ini sebagai Head of Legal Research Halo akan memberikan pengalamannya. Barangkali mudah-mudahan bisa mengangkat ya, memberi inspirasi kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sanggumi Rwajurai untuk lebih lagi mencintai hukum ini apa sih, begitu ya. Terus, selama ini saya bergaul dengan hukum ini sepertapa dekat dan apakah saya sudah mulai jatuh cinta untuk mengenal hukum ini seperti apa. Kedepan, saya juga baik secara pimpinan maupun pribadi mengharapkan nanti kerjasama dengan Halo ini akan berkembang kepada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Panitia, Penelenggara Halo dalam kesempatan ini dan mudah-mudahan di lain waktu kita akan menjalin lagi kerjasama dalam event-event yang lebih menantang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sangbumir Rwajurai Lampung yang telah menyampaikan sambutannya. Mohon maaf Ibu, mohon berkenan untuk membuka acara pada siang hari ini secara resmi. Baik. Dengan demikian, acara webinar Halo dengan agenda menciptakan sarjana hukum berprestasi, berkualitas, dan siap menghadapi dunia kerja, saya buka. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sobat Halo sekalian yang berbahagia. Demikian tadi sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sangbumir Rwajurai Lampung. Sungguh besar harapan serta saran masukan yang telah disampaikan oleh beliau. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya, serta menerapkannya. Amin. Tanpa menunggu waktu yang lama, kali ini kita akan membedah suatu trik-trik jitu. Bagaimana sih cara untuk menjadi mahasiswa hukum yang berprestasi, berkualitas, serta siap untuk menghadapi dunia kerja. Tentu Sobat Halo ini udah nggak sabar lagi kayaknya. Tampak di layar ini ada yang sudah ekspresi nggak sabar gitu, Bu. Tampak menunggu waktu yang lama, kali ini webinar akan dipimpin oleh Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Hai Kak Adri. Halo Ibu. Halo Kak Anissa. Bagaimana kabarnya? Bagaimana semuanya. Alhamdulillah aku baik nih. Kak Adri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Salam dari Lampung, Tabi pun. Salam juga nih dari Semarang. Buat Kak Adri yang lagi di Lampung. Semarang apa kabar ini? Jadilah Semarang ini. Lagi tinggal di Semarang sih, Bu. Aslinya sih sebenarnya ketika pertama kali tahu nih, bakal moderatorin teman-teman dari Lampung, aku sedikit flashback gitu. Karena dulu masih kecil sering banget ke Lampung. Jadi serasa dipanggil ke Lampung-Lampung. Iya, udah lama banget. Tombo kangen lah ya. Sekarang udah ngerti ya Tombo kangen ya. Bener banget. Kak Adri, by the way ini ya, aku lihat teman-teman tadi banyak juga yang belum menampilkan wajah ganteng dan cantiknya. Jadi aku penasaran. Iya, jadi kita bingung ya ini. Teman-teman coba. Teman-teman semua boleh di on camera semua. Halo teman-teman semua. Halo. Halo. Makasih teman-teman kalau misalnya berkenan, mungkin juga, mungkin kan ada beberapa ya, kalau misalkan on camera kuotanya sesedot banyak. Tapi kalau misalnya yang pakai wifi, atau mungkin juga udah dapet bantuan kuota dan lain sebagainya, biar aku semakin semangat gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol juga. Bener banget. Apalagi nanti kita bakalan dapet materi yang insightful banget nih dari KAT gitu. Jadi sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita saling bertatap muka gitu. Karena aku juga pengen lihat senyum manis teman-teman semuanya. Gitu ya. Insya Allah. Senyum-senyum manis mahasiswa Lampung ya, Kak ya. Senyum banget. Oke Kak Adrin, mungkin bisa aku sedikit mulai dulu ya. Sebelum. Oke siap Kak Anissa. Oke teman-teman, Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Aku dari tadi Kak Adrin ngomong, berasa lagi dibacai nominasi apa gitu ya. Kita lagi pengumuman apa gitu ya. Jadi aku mau ikut-ikutan, tapi sayangnya nggak bisa nih teman-teman. Jadi kita santai-santai aja ya. Nah di sini, karena emang di Halo Ghost to Campus ini, selain kita bakalan berbagi ilmu, kita juga mau dengar, mungkin nanti teman-teman ada yang punya cerita, siapa tahu juga teman-teman ada yang udah mulai nih, mempersiapkan bagaimana merintis karir ke depannya. Atau bahkan udah ada yang punya bayangan, karirnya itu akan seperti apa gitu. Karena ketika teman-teman punya mimpi yang besar, kan pastinya untuk mencapai mimpi yang besar itu, kita harus breakdown nih ke mimpi-mimpi kecilnya. Dan dari mimpi-mimpi kecil itu, kita bisa tahu apa langkah yang akan kita nantinya akan ambil gitu. Nah, di siang hari ini, Halo memfasilitasi kita semua, untuk nantinya berbagi informasi, berbagi kisah, dan juga pastinya belajar dari kiat-kiat apa aja nih, yang Kak Ateh selaku pemateri nantinya, atau Kak Siti Faridah, akrabnya dipanggil Kak Ateh nih teman-teman. Aku udah se-akrab banget ulangi WK Ateh. Nah, itu bakalan ngasih kita tips and trik, gimana Kak Ateh bisa mempersiapkan, dan bisa mencapai titiknya sekarang. Nah, kenapa sih kita harus mempersiapkan hal itu? Karena teman-teman tahu nggak sih, kalau per 30 Mei 2021, data mengenai pengangguran terbuka, menurut pendidikan yang ditamatkan itu, naik sampai 26-3 persen, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Banyak yang di PHK juga, terus teman-teman juga ada beberapa yang kesusahan atau kesulitan dalam mengakses informasi, ataupun meng-apply pekerjaan. Nah, di sini pastinya, dari hal-hal tersebut, kita bisa banget mengambil suatu pembelajaran, di mana kita juga bisa mempersiapkan. Gimana ya, biar nantinya ketika teman-teman, mungkin ada yang di mahasiswa akhir, seperti aku, gitu, nggak bingung lagi untuk, kemana langkah kita sehabis ini, gitu, dan gimana cara kita menggapai mimpi yang tadinya ingin kita raih, atau karir yang ingin kita gapai, seperti itu. Nah, untuk itu, Halo yang merupakan sebuah startup di bidang legal service, yang menyajikan berbagai jasa, mulai dari edukasi hukum, berkesempatan dengan Fakultas Hukum Universitas Tangbumir Wajurai, atau Saburai Bandar Lampung, kita akan menghadirkan talk show ini, yaitu tadi aku udah bilang, kita bakalan ngebedah, dan juga saling sharing, gitu, apa aja sih yang teman-teman selama ini mungkin takutkan, atau bingung, atau gimana, dan kita bakalan tahu juga dari materi yang akan disampaikan oleh K.A.T. Nah, di sini juga teman-teman bisa bertanya nantinya, dan juga bisa bertukar informasi. Sebelum itu, aku akan membacakan CV dari K.S.T. Faridah dulu, jangan kaget ya, karena memang luar biasa sekali, kakak ini, walaupun seumuran dengan saya, tapi prestasi, terus persiapannya juga, itu udah lebih-lebih lagi daripada aku, gitu. Aku pun di sini ikut belajar nih, bersama teman-teman, untuk bagaimana bisa mempersiapkan, supaya karirnya ke depan kita bisa lancar, insya Allah. Berapa kakak umurnya? Umurnya kak aku, atau kak apa ya? Kakak lah, umur kakak berapa? Umur aku 22 tahun. Kita lanjut ya, teman-teman. Education-nya K.A.T. ini, K.A.T. itu baru aja lulus dari Faculty of Law, Semarang State University, atau Universitas Negeri Semarang, Bachelor of Law, dengan GPA, atau IP kumulatifnya itu 3,90 per 4, atau mendapat gelar juga suma cum laude. Nah, majernya itu Legal Studies, dengan minorsnya Constitutional Law dan Administrative Law. Dengan course of work-nya juga, K.A.T. ini punya Comparative Judicial System, a course of study over by Federica X, an online learning initiative of Universitas di Napoli, Federico II. Dan juga, Human Rights and Transitional Justice, an online course initiated by Asia Justice and Rights, Sepaham, Indonesia, and Transitional Justice Asia Network. And also Law Justice and Globalization, an online course initiated by the Faculty of Law University of Indonesia. Kemudian, untuk work experience-nya sendiri, K.A.T. ini, bekerja saat ini di Halo Indonesia, sebagai legal research, dan pernah juga di Smart Legal ID, menjadi legal writer, di Semarang State University, sebagai protokol staff, dan untuk volunteer experience-nya sendiri, K.A.T. menjadi initiator atau program director dari Tell Me More, yaitu project untuk mengempower orang-orang untuk melakukan kebaikan, gitu, dan juga membagikan hal-hal positif dan juga barang-barang kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang kedua itu, ada Alpha-Alpha English Course, yaitu English Mentor di Kediri. Dan untuk honors dan award-nya sendiri, nah di sini nih, hebat banget, K.A.T. itu menjadi representatif dari Faculty of Law untuk pemilihan mahasiswa berprestasi di university level atau di tingkat universitas tahun 2020, second winner of Southeast Asia Article Competition di tahun 2019, dan award di Jarum Beasiswa Plus atau penerima Beasiswa Jarum Plus, dan juga putra-putri berprestasi bidang akademik by West Java Police tahun 2018. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita kenalan langsung, dan kita tahu materi yang akan disampaikan oleh K.A.T. untuk itu, kita say hi dulu nih ke K.A.T. K.A.T. apakah sudah on? Ya, sudah. Halo, Adri. Halo, Anissa. Halo, Kak. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Kamar baik. Alhamdulillah. Nah, K.A.T. ini kayaknya teman-teman tadi begitu aku bacain CV K.A.T. kan pasti kayak wondering gitu, gimana ya cara K.A.T. bisa lulus dalam 3 tahun 1 bulan bahkan, terus dengan punya GPA yang sangat almost perfect, almost 4, 3,9 aja tuh di otak aku udah kayak, gimana cara orang ini membagi antara akademik dan juga organisasi, terus K.A.T. juga punya kegiatan sosial lainnya, gitu, hal-hal apa aja yang harus disiapin, nah pastinya kita udah gak sabar banget untuk tahu materi dari K.A.T. Untuk itu, waktu dan tempat langsung aja aku persilahkan untuk K.A.T. bisa berbagi sharing ilmunya. Silahkan, K.A.T. Oke, terima kasih, Anissa atas perkenalannya. Sangat luar biasa sekali. Sebenarnya tidak begitu ini ya, tidak begitu wow seperti yang disampaikan. Tapi aku mau izin untuk share screen dulu nih, karena sebenarnya yang tadi yang disampaikan sama Anissa, secara lebih detail itu bakalan aku elaborat lewat penjelasan berikut ini. Ini aku mohon izin untuk share screen dulu ya, rekan-rekan. Udah kelihatan belum ya untuk share screen dari aku? Kelihatan, Kak. Udah. Oke, terima kasih. karena masih berkaitan dengan apa yang disampaikan sebelumnya, kali ini kita akan spesifik membahas mengenai tips dan trik menjadi mahasiswa berprestasi, lalu menyusun skripsi cepat, dan juga yang terakhir adalah preparation untuk karir kalian di bidang hukum tentunya. Nah, sebelum itu, saya ingin coba nih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun tadi sebenarnya udah disampaikan nih sama Kak Anissa, kalau misalkannya nangis saya setelah tidak, lalu jelas saya sekarang di legal research-nya, hello, tapi mungkin ada teman-teman sebagian yang belum ngeh nih, karena biasanya orang-orang tuh kalau nggak denger doang kadang juga nggak ngeh gitu. Perlu juga baca nih, kira-kira background dari pematerinya itu apa, saya di sini sebagai mahasiswa berprestasi 1 Pak Kota Sukum di tahun 2020 dan juga menjadi wisudawan terbaik di tahun 2020. Lalu sebagai penerima beasiswa jadung beasiswa plus tahun 2019 dan juga beasiswa dari Opel Dajabar. Nah, tidak lama-lama kita langsung aja ke inti materi. Jadi sebenarnya untuk mencapai itu semua yang tadi disampaikan di awal tentang gimana sih caranya kita bisa berprestasi gitu. Sebelum ke skripsi kayaknya harus ke prestasi dulu nih gimana caranya bisa jadi malah pres dan lain hal. Nah, sebenarnya dalam menentukan semua hal yang akan kita bangun itu dalam mengkonstruksikan sebuah rencana study dan lain-lain kita itu harus punya visi dulu nih, harus punya visi yang jelas. Ibaratnya kalau visi itu kita bisa breakdown jadi tiga ya, jadi tiga komponen. Jadi ada yang namanya core value, ada yang core purpose, sama ada visionary goals. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belum familiar, kalian nanti bisa ini ya, fokus gitu, mendengarkan apa yang saya luparkan, karena menurut aku ini sangat penting banget nih buat teman-teman, karena mungkin sebagian dari varian juga belum aware gitu dengan visi-visi yang aku sampaikan ini. Jadi kalau misalkannya core value, dia itu prinsip yang kita pegang dan itu tidak akan pernah bisa berubah. Misalnya, aku tipikal orang yang sangat on time gitu, mau kayak gimana pun itu tidak akan berubah gitu. Itu bakalan on time gitu, karena sesuai dengan kepribadianku. Kalau misalkannya core purpose, itu lebih ke strategik ya, strategik. Kalau kita dianalogikannya itu kayak, misalkannya kalian punya kepribadian yang kalian tuh lupa gitu. kadang suka lupa nih sama hal detail, karena terlalu banyak kerjaannya atau misalkannya kalian aktif berorganisasi juga. Terus kalian ngerasa dengan keaktifannya kalian, kalian tuh jadi sulit nih untuk fokus dan sebagainya. Nah, cara untuk strategi kalian untuk membaresi semua itu kalian bikin lah. Misalkannya ada outline atau kalian ya biasanya bikin apa ya, poin-poin gitu, reminder, dan lain sebagainya. Nah, ini terima kasih. Terima kasih. Aduh, maaf banget nih teman-teman, barusan signal di kosnya tiba-tiba mati. Tapi it's okay, kita bisa langsung untuk melanjutkan lagi ke pembahasan kita sebelumnya. Teman-teman, sejauh ini udah muncul belum ya gambar share screen dari aku? Iya, Kak. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ini tadi mungkin aku ngulang sedikit nih soal di core purpose dan visionary goals. Visionary goals ini dia bisa dibagi jadi dua. Ada yang short term dan ada yang long term. Kalau yang short term, itu 1-5 tahun. Misalnya untuk saat ini, 1-5 tahun yang akan datang, aku punya target untuk misalkannya untuk jadi hakim, misalkannya apply to FF, misalkannya punya IELTS. Jadi short term itu visi yang memang kita targetkan dalam waktu dekat ini. Dan itu tidak bisa jadi mempengaruhi, bisa jadi tidak terhadap masa depan kita. Tergantung jalan mana nih yang bakalan kita tempuh. Tapi kalau misalkannya long term, itu yang memang akan jadi tujuan kita. Misalkannya dalam 15 tahun yang akan datang, aku punya goals untuk jadi profesor, misalkannya. Atau 10 tahun yang akan datang, aku punya goals untuk seminimal-minimalnya udah punya gerak dokter gitu. Nah, teman-teman juga harapannya udah punya nih. Seenggaknya, kalau misalkan teman-teman belum punya visionary goals sekarang, kalian udah bisa tahu nih kira-kira apa sih yang sebenarnya bisa kalian rancang gitu dari sekarang. Dari mulai yang short termnya, lalu juga yang long termnya. Dan harapannya ini masih berkaitan. Jadi kalau misalkannya aku untuk long termnya pengen jadi dosen, itu berarti short termnya di sini udah mulai aku nih. Berarti harus tempuh S2, lalu juga ada preparation untuk S3, lalu juga ada untuk preparation bahasanya. Kalau misalkannya mau di LN atau di DM, juga kan tetap harus ada kemampuan bahasa asing yang memenuhi syarat atau standar tertentu. Nah, harapannya dengan terpenuhinya keseluruhan ini, jadi kalian bisa tahu nih kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan ke depannya dan itu akan efektif gitu ketika kalian lakukan apa yang akan kalian tuju. Oke, selanjutnya ini terkait dengan set goals. Aku tadi sebenarnya udah sempet nyinggung nih di awal soal rencana study. Dan kayaknya ini juga belum terlalu common ya buat rekan-rekan yang disarjana, di jenjang sarjana, mungkin untuk rekan-rekan yang pernah mendapatkan beasiswa dan ditutup-tutup bikin rencana study, mungkin rekan-rekan punya gitu rencana study. Dari misalkannya semester 1 kalian mau ngapain, semester 2 kalian mau ngapain, semester 3 mau ngapain, dan sebagainya. Tapi mungkin aku tahu karena di sini tidak semua orang relate dan juga punya rencana study, maka aku menyarankan kalian membuat konstruksi yakni rencana study atau study play kalian. Jadi, nggak apa-apa kalau misalkannya kalian yang di sini ikut itu udah semester 3, semester 5, atau bahkan ada yang di semester akhir, it's okay karena tidak ada kata telat ya untuk memulai. Tapi setidaknya kalian udah tahu lah kalian bakalan ke mana gitu ke depannya. Misalkannya tadi vision regals-nya, kalau misalkannya memang belum, kalian bisa buat dari sekarang gitu. Nah, untuk teman-teman yang memang masih relate dengan apa yang aku sampaikan soal rencana study S1, ini aku mau coba menjabatkan gitu. Yang pertama, ini yang dimaksud 1, 2, hingga 8 adalah semester ya, teman-teman. Jadi, saran dari aku untuk memulai rencana study, di semester pertama, kalian harus mencoba banyak hal gitu. Karena kan kita nggak tahu nih, ibaratnya kita masih baru transisi dari SMA ke kuliah. Nggak mungkin kan kita langsung tahu gitu kayak, wah, aku passionate nih di nulis gitu, wah, aku jago nih di SMA, yaudahlah ikut lomba-lomba gitu. Kan nggak mungkin ya. Atau misalkannya, wah, aku nih anaknya organisasi banget dulu ikut OSIS, sekarang mau B, mau ini, ini, ini. Kan sebenarnya tidak kayak gitu juga gitu loh, nggak kayak gitu. Jadi, teman-teman juga masih tetap perlu nih untuk ibaratnya beradaptasi lah dengan dunia kampus. Nah, makanya untuk di semester satu ini, aku sangat menyarankan rekan-rekan untuk mencoba segala hal gitu. Jadi, misalkannya kalian yang kepo banget nih sama organisasi, kalian bisa ikutlah organisasi yang menurut kalian itu sesuai gitu, dengan kriteria, passion, dan juga dengan kemampuan kalian. Jangan sampai kalian join, tapi ternyata tidak sesuai gitu dengan kemampuannya. Itu big no banget gitu. Sesuaikan juga dengan passion, biar kalian ngejalaninnya juga happy. Lalu yang kedua adalah expand networking. Nah, dengan kalian mencoba berbagai banyak hal, terus kalau tips dari aku nih, aku semester satu itu banyak banget ikut webinar-webinar gitu. Banyak banget ikut seminar nasional, kegiatan-kegiatan conference, dan lain sebagainya. Walaupun di sana aku sebagai peserta gitu, tapi setidaknya di sana sudah bisa mengamati gitu. Oh, kalau misalkannya mau jadi presenter di webinar atau seminar nasional, itu kayak gimana? Lalu kalau misalkan mau jadi presenter di international conference, juga kayak gimana? Jadi dengan kita tahu gambaran yang secara utuh, secara jelas, ketika nanti kita terjun tuh kita nggak nyemplung yang nggak jatuh lah gitu. Jadi kita nyemplungnya nyemplung yang manis gitu loh. Lalu di semester dua ini juga sebenarnya masih kelanjutan ya dari semester satu, karena pada intinya di semester dua ini hanya meningkatkan koneksi, kita mencoba untuk berkolaborasi misalnya. Dari yang semester satu kita hanya ikut nih seminar-seminar. Di semester dua kita tingkatin tuh, kita jadi ikut misalkannya pemakalah, oke lah, kita belum siap nih untuk sendiri. Misalnya untuk solo, kita ajak teman, misalkan ini dua orang, tiga orang bikin paper gitu. Atau misalkan ini ada call call paper ya, kalian coba kolaborasi sama kakak tingkatnya satu, terus sama rekan kalian yang seangkatan satu. Jadi tiga orang nulis, terus nanti kalian submit di jurnal, atau misalkannya di seminar nasional yang lain. Nah ini yang aku maksud sebagai expand networking juga gitu, karena kalian tidak hanya berinteraksi dengan rekan-rekan yang ada di satu kakus, tapi kalian juga bisa berinteraksi dengan rekan-rekan fakultas hukum lainnya, yang tentunya ada di berbagai perguruan tinggi gitu, yang ada di Indonesia. Nah terus yang ketiga, itu adalah make out our strategy. Jadi gimana sih maksudnya itu? Nah jadi kalau misalkan ya teman-teman punya target nih kuliah, kalau aku sih dulu waktu S1 kayak bikin list gitu ya, list because gitu, untuk ditulisin kan, misalkannya aku pengen nyobain MUN, pengen exchange, terus aku juga pengen ikut-ikut lomba, terus yang paling receh nih aku pernah nulisin, di listnya itu pengen kembali gratis. Ya itu emang aneh banget, mungkin bagi sebagian orang. Dan ya nyatanya kayak gitu loh, dan aku nulisin kayak gitu. Terus di tahun 2019, itu ada salah satu kompetisi dari PIMNAS 32, lokasinya dia di Universitas Udayana gitu, dan aku di sana mencoba untuk apply gitu, aku lomba fotografi, walaupun ya skill fotografi itu tuh gak jago-jago amat gitu, cuma bisa sewajarnya aja, cuman menurut aku mungkin aku bisa punya gambar yang bagus gitu, apa ya, teknik pengambilan gambarnya itu bagus banget, idenya, kreatifitasnya. Karena orang mungkin gak akan berpikiran gitu, mengambil gambar, sampah, hewan, dan juga burung dalam waktu bersamaan, dan itu kayak, apa ya, kayak menggambarkan isu sosial yang sangat berumat, nah gitu. Nah, kalau aku sih, tipikalnya orang yang bisa tahu nih, kira-kira, gimana sih si juri, dia bakal suka sama gambar, karena kan gak mungkin nih untuk foto sendiri, gambarnya bakalan yang biasa aja, yang menang pasti yang perlu ada maknanya, atau misalkannya tipik pengambilannya bagus, dan lain-lain. Nah, terus, akhirnya tahun 2019, dapet kesempatan tuh, akhirnya dicoret lah satu, yang nulis, yang aku pengenin gitu. Nah, teman-teman juga, bisa nih metode strateginya, misalkannya, aku pengen lulus 3,5 tahun, atau pengen lulus 4 tahun, dengan pengalaman exchange, kemana gitu. Nah, itu juga bisa, kalian tinggal tulis. Yang maksud di sini, map out strategy itu adalah, kalian menuliskan, kira-kira, ke depannya kalian akan melakukan apa, gitu. Terus, di semester 5, bakalan ngapain, terus untuk mencapai itu semua, langkah-langkah yang harus dituju tuh, ngapain aja sih, kayak gitu. Nah, yang dimaksud, di semester 3 itu. Lalu di semester 4, itu, cobalah untuk go abroad, gitu. Itu terserah sih ya, kalian mau coba itu, dengan magang, di international, atau misalkannya, kalian mau juga KKL, istilahnya, KKL tuh, kerja lapangan praktik, Jadi, kayak datang ke instansi, dan di sana, mungkin tanya-tanya, apa sih, belajar, diskusi, dan lain sebagainya. Tapi, biasanya untuk KKL ini sendiri, dia lebih relatif, santai, gitu. Dan dia waktunya, tidak lama berbeda, dengan halnya magang, yang memang, ada rentan waktunya, gitu. Satu sampai tiga bulan. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri nih, misalkannya mau transfer kredit, atau misalkannya, apapun yang memang, itu possible, gitu, dengan kampusnya, teman-teman. Misalkannya, di Saburai sendiri, udah, udah ini nih, udah berkolaborasi dengan unit, yang ada di, Belanda, atau misalkannya, yang ada di Malai, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa banget tuh, memanfaatkan opportunity tersebut, gitu, untuk kalian, lalu yang kelima adalah, coba, mencoba untuk jalan yang namanya perlombaan. Jadi, kalau misalkannya kalian kuliah, tapi nggak pernah ngerasain rasanya lomba, ini sebenarnya, general ya, mau lomba yang individu, ataupun lomba yang kelompok, aku sebenarnya nggak, nggak matok, gitu, yang penting, rekan-rekan di sini semua tuh, pernah gitu, merasakan yang namanya lomba semasa kuliah, karena kesempatan ini tuh, tidak akan pernah terulang, gitu, jadi ketika teman-teman nanti lulus, teman-teman sudah keluar dari fakultas hukum, tidak akan ada kesempatan lomba lagi, bahkan aku sendiri itu kayak rindu, itu dengan kegiatan-kegiatan lomba, karena untuk lomba sendiri kan, emang ada kualifikasinya ya, misalkannya mahasiswa semester berapa, jadi untuk yang udah lulus tuh, nggak bisa lagi nih, jadi teman-teman, harapannya juga pernah nih, ngerasain apa yang namanya lomba tersebut, apalagi untuk teman-teman yang memang punya interest di bidang mahasiswa berprestasi ya, misalkannya pengen ikut pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat tikti, atau universitas, atau misalkannya untuk serata yang paling rendah dari tingkat fakultas, atau jurusan, itu kalian kan setidaknya harus punya prestasi gitu, kalian harus ikut banyak kegiatan, lalu juga harus memenangkan untuk dijadikan portfolio, karena perolehan skor terakhir, itu didasarkan pada prestasi-prestasi yang pernah kita gapai, jadi sebenarnya ya percuma aja, misalkannya public speaking-nya bagus, atau misalkannya topik yang diangkatnya itu bagus, tapi ternyata dia sebelumnya nggak pernah ikut lomba, kegiatan volunteer-nya nggak ada, dan lain-lainnya itu kurang, ya itu juga bisa jadi menurunkan skor gitu, karena skor dari untuk menjadi mahasiswa berprestasi sendiri kan skornya kumulatif, jadi gabungan, ada skor dari keaktifan berorganisasi, skor IPK, lalu juga skor yang lain-lainnya. Nah di semester 6, kenapa aku bilang kita harus fokus sama visi kita? Karena di semester 6 ini biasanya semester-semester yang paling padat, atau yang paling banyak, jadi untuk teman-teman, ya sama juga kan, kekotas hukum itu ada yang namanya praktik gitu, praktik kayak misalkannya ada praktik pidana, praktik perdata, TNA, dan lain sebagainya, yang menuntut kita untuk bikin berkas, berkas perkara. Nah ini menurut aku dia memakan waktu yang lumayan banyak gitu, dan untuk teman-teman yang terduai, sama kegiatan dan keaktifan yang ada di semester 6 ini, bisa jadi dia lupa gitu, misalkannya yang tadinya, oh saya punya target lulusnya 39 tahun, atau misalnya aku sendiri, sejak masuk fakultas hukum, aku selalu menargetkan, oh aku bisa lulus 3 tahun, walaupun saat itu banyak banget nih, orang yang gimana ya, ibaratnya meragukan lah, emang bisa gitu lulus di Universitas Negeri, dengan waktu yang sangat singkat gitu. Dan aku juga ya tetap fokus gitu sama visi aku gitu, karena memang ya tadi core value aku tuh orangnya kekeh ya, aku orangnya kekeh banget, jadi kalau misalkannya emang punya target tuh ya dikejar, jadinya ya aku fokus pada misi itu gitu, saat semester 6 orang lain mungkin pada terbuai, dengan kegiatan-kegiatan yang aktif di lain berbagai hal, itu aku udah mulai nulis skripsi, walaupun saat itu aku belum ngambil SKS skripsi, jadi kebetulan aku di semester 5, itu udah sebenarnya nggak di semester 5 ya, semester 4, itu aku udah mulai magang, dan sampai lulus itu aku punya pengalaman magang tuh sekitar 5 gitu, jadi udah magang di pemerintahan 2 kali, lalu juga magang di startup juga pernah, lalu magang di perusahaan-perusahaan di PT itu juga pernah gitu, jadi ya bagi kalian yang memang bukan secara akademik gitu, misalkannya kalian belum ada nih target dalam 1 sampai 5 tahun untuk melanjutkan study, ya diharapkan untuk memaksimalkan kesempatan magang tersebut gitu, karena magang tuh sangat penting untuk nge-build up for toporio kalian, CV juga gitu. Nah terus di semester 7, aku menyarankan untuk fokus pada research dan tesis atau skripsi, kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman nggak fokus nih, itu bisa jadi bakalan keteteran, karena dari tesis sendiri, biasanya bakalan banyak nih cobaannya, dan teman-teman itu tuh bisa jadi nggak rilep, kalau cobaan di aku bisa jadi nggak sesuai dengan di yang lain, dan di semester 8 maksimalkan dengan magang dan pengalaman-pengalaman yang lain. Nah, tadi sebenarnya udah sempat disinggung-singgung, kalau misalkannya kita ya harus aktif gitu di dua hal tersebut, di akademik maupun non-akademik. Untuk apa sih? Biar kita tuh bisa mencapai keseluruhan target-target kita. Jadi gimana caranya? Ya, kita harus berusaha untuk balance itu semua. Nah, di sini ada beberapa poin yang menurut aku, dia bisa meningkatkan keterampilan kita, baik itu dalam akademik maupun non-akademik. Ya, selanjutnya ini tips dan trik menjadi mawapres. Ini tadi udah disinggung juga sebenarnya. Jadi yang penting kalau misalkannya kalian pengen banget nih jadi mawapres, kalian bisa coba untuk join kegiatan-kegiatan kompetisi, dan kalian juga usahakan harus menang gitu dalam kompetisi tersebut. Berapapun mau juara satu, dua, tiga, pokoknya yang usahakan harus menang gitu. Kalian harus totalitas dalam mengerjakan projek atau kompetisi tersebut. Terus yang kedua adalah akademik achievement. Ini ya sertifikat-sertifikat dari prestasi-prestasi yang tadi, lalu juga kalau misalkannya ada kompetisi-kompetisi, misalkannya saya pernah dapat penghargaan dari kepolisian Polda Jabar gitu. Nah, di sana kan ada sertifikat nih, ini juga masuknya ke academic achievement. Ini juga menjadi salah satu poin gitu ketika teman-teman daftar mawapres, karena nanti akan dihitung, akan dikalkulasikan untuk misalkannya sertifikat dari skala nasional poinnya berapa, kalau yang provinsi berapa, lalu juga internasional poinnya berapa. Itu emang ada kalkulasinya sendiri. Lalu yang ketiga ada publikasi di Google Scholar. Sejauh ini untuk publikasi sendiri aku lumayan, ada kurang lebih 31 artikel publication, dan juga untuk yang 31 itu adalah jurnal, dan yang artikel itu ada sekitar 100 lebih. Jadi dari awal yang hukum itu ada 100 lebih, dan untuk artikel science-nya sendiri itu ada sekitar 30-an artikel. Dan ini juga aku masukin di Google Scholar aku, tapi untuk yang di Google Scholar aku khusus untuk artikel-artikel hukum. Jadi teman-teman bisa, yang kepo nih bisa langsung cek Siti Faridah di Google Scholar, nanti biasanya akan langsung muncul, sekarang afiliatnya udah hello, bukan Fakultas Sukumenes lagi. Nah, tapi juga teman-teman diminta untuk aktif bervolontir, kegiatan-kegiatan yang nanti luar, komunitas, dan lain-lain. Ini juga membantu untuk meningkatkan portfolio kalian. Terus juga kemampuan dan public speaking. Kenapa? Karena untuk di Malapres sendiri kan ada yang namanya pengaparan suku materi. Nanti biasanya akan dikasih nih tema besar. Tema besarnya mengenai topik X misalkan ya. Nah, dari tema besar tersebut, kira-kira kita bakalan nyangkat dari perspektif mana nih. Nanti dari sana, kita bisa untuk menyampaikan suatu topik, dan nanti juga akan presentasi gitu. Nah, presentasinya sendiri, ini biasanya tergantung kampusnya. Ada yang meminta untuk presentasinya dalam bahasa, atau misalkan ada yang minta dalam bahasa Inggris. Jadi, untuk yang presentasi ini sebenarnya dibalikkan dengan kebijakannya kampus masing-masing. Nggak bisa dipukul rata gitu. Karena mungkin kebijakan di kampusku akan berbeda gitu. Kebijakan dengan di kampus lain. Jadi, ini bisa disesuaikan. Yang penting kalian punya keterampilan public speaking yang baik. Setidaknya, kalaupun misalnya kalian tidak memiliki keterampilan public speaking yang baik, teman-teman bisa mensiasatinya. Misalkannya kalian bikin skrip lah. Kalian bikin skrip misalkannya. PPT pertama itu, kita mau ngobrolin apa nih? PPT yang kedua, mau ngobrolin apa? PPT yang ketiga, mau ngobrolin apa? Jadi, apa yang akan disampaikan tadi itu terstruktur gitu. Setidaknya terstruktur dulu nih. Nah, aku juga di awal-awal, waktu sebelum awal pres, mau presentasi itu memang bikin skrip dulu. Atau kalau misalkannya seminimal-minimalnya bikin skop lah, atau outline ya. Nanti yang dibahas mau apa nih di slide pertama, dan seterusnya. Terus, tadi ini masih ada kaitannya sama pentingnya kita untuk balance antara akademik dan non-akademik. Yang dimaksud non-akademik di sini adalah aktif berorganisasi ya, teman-teman. Jadi, kalian dengan aktif berorganisasi, itu kalian akan lebih mudah untuk memiliki time management yang baik, lalu juga membantu kalian dalam melatih leadership skill kalian. Terus, kalian juga akan memiliki creative problem solving dan conflict management. Dan yang terakhir adalah improve communication skill. Kenapa sih communication skill itu penting? Ya, karena banyak problem terjadi karena miskomunikasi gitu. Karena komunikasinya nggak baik gitu. Karena komunikasinya nggak benar. Jadi, ya kita harus meningkatkan communication skill kita. Karena kalau di dunia kerja, kalau misalkannya terlalu banyak miskomunikasi, itu juga nggak baik gitu. Jadi, ya dengan berorganisasi, itu secara tidak langsung gambaran, karena secara birokrasi dan struktur, itu tuh hampir sama gitu loh. Ada misalkannya bosnya atasan, ada ketua, lalu juga ada ketua divisi-ketua divisi, lalu juga ada staff, kayak gitu. Nah, di sini juga kalian bisa belajar, sebelum nanti akhirnya kalian terjun ke dunia kerja. Kayak gitu. Nah, ini sedikit tips dari aku. Karena mungkin tadi udah sempat disampaikan sama Kak Ica, Kak Anissa, kalau misalkannya aku sempat, apa ya, bukan menggegarkan juga sih, ya gitu, pokoknya di Fakultas Hukum UNES itu, aku salah satu orang yang menyelesaikan studi dengan tercepat gitu, dari 10 tahun terakhir. Jadi, aku menyelesaikan studi aku S1 itu selama 3 tahun 1 bulan. Dan inilah tips skripsi hack dari aku. Jadi, yang pertama adalah bikin proposal tesis lebih dulu. Kenapa aku bilang bikin lebih dulu? Ini bukan berarti rekan-rekan ngambil mata kuliah skripsi di awal, ya. Karena secara administratif itu nggak akan bisa. Jadi, ada sistem SKS. Misalkannya, kalau di kampus aku harus 140 SKS, bisa ngambil skripsi. Atau at least, baru bisa ngambil skripsi di semester 7. Nah, teman-teman sesuaikan lagi dengan administrasi. Yang paling penting, teman-teman nggak boleh melanggar dari administrasi tersebut. Karena ini, kalau melanggar, bakalan kacau nih. Sebenarnya kacaunya itu nanti, misalkannya kalau ada orang yang nggak suka sama kita, atau misalkannya dia ingin bikin sesuatu yang memang menjatuhkan reputasi kita. Jadi, dengan kita mengikuti follow the procedure-nya itu, jadi kita menghindari gitu, atau kita mengantisipasi lah konflik yang akan terjadi kemudian jika ada orang-orang yang memang ingin mencoba untuk menjatuhkan gitu. Nah, makanya aku selalu menekankan, rekan-rekan harus selalu ikutin prosedur administrasi yang ada di kampus. Jadi, ini bisa disesuaikan lagi, kalau di kampus aku sendiri, untuk proposal thesis itu baru bisa ada di semester 7 gitu. Nah, kenapa aku bikin mulai dari semester 5? Itu aku bikin dari semester 5 karena di kampus aku tuh ada yang namanya mata kuliah metode penelitian hukum. Nah, di metode penelitian hukum, aku lumayan intens juga karena membantu salah satu penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan perektor. Jadi, di sana aku lumayan aktif nih, dan lumayan penyeliar juga dengan metode penelitian hukum. Terus, akhirnya udah mulainya chill, karena kebetulan topik yang akan aku angkat deskripsi itu aku ambil di tempat magang yang aku magang di semester 4. Karena tadi kan aku udah nyampein juga, kalau aku magang selama kuliah itu 5 kali gitu. Nah, di sana aku ngambil data juga, observasi. Jadi, ketika aku masuk di semester 7, data udah ada, proposal skripsi setidaknya udah jadi, walaupun itu belum di-ACC, belum di-check sama dosen, dan sebagainya. Setidaknya kita udah punya nih satu proposal. Jadi, ketika kita maju dengan lengkap seluruh data, observasi yang dilakukan udah lebih dari setahun, itu akan jauh meyakinkan dosen pemimpin kita, kalau kita udah mateng gitu lah. Kita udah siap untuk lanjut ke skripsi ke bab 3, dan kita lanjut untuk penelitian, dan lain sebagainya. Dengan kita bisa meyakinkan dosen, kalau misalkannya kita well prepared banget, itu bakalan mempercepat juga untuk skripsi kita gitu. Oh ya, dan yang paling penting adalah mastering topik. Kalau misalkannya teman-teman mau ngebahas soal pidana, ya kalian cobalah pahami tentang apa yang akan kalian bahas. Kalian cobalah beli buku yang ngebahas soal hal itu gitu. Aku sendiri untuk mastering topik sendiri, untuk skripsi aku ngebahas soal perancangan perundang-undangan. Jadi, aku lumayan seringlah bolak-balik dan diskusi dengan beberapa perancang peraturan perundang-undangan yang ada di Jawa Tengah. Dan juga sebagai bahan observasi, dan juga penelitian aku sendiri ya, diskripsi. Selain itu, aku juga beli buku gitu. Bahkan percatat kurang lebih hampir 10 buku yang aku beli yang berkaitan dengan perancangan perundang-undangan. Jadi, aku ngebahas nih, karena memang aku ngebahasnya peraturan daerah, jadi aku beli buku tentang otonomi daerah, aku beli buku tentang peraturan daerah, aku beli buku tentang perancangan perundang-undangan, beli buku tentang metode penelitian hukum, dan itu aku beli buku nggak satu-satu, teman-teman. Aku belinya ada yang dua, ada yang satu topik, aku beli tiga. Jadi, dengan kematangan tersebut, dan juga baca, terus aku bikin beberapa poin yang aku stabiloin bukunya. Jadi, aku stabiloin, udah kayak gitu. Nanti kalau misalnya diskusi sama dosen, itu jadi enak. Aku udah baca di buku yang X, misalnya, aku udah baca di buku yang Y, aku udah baca di buku yang Z, gitu. Yang topik tertentu. Jadi, dosennya tuh kayak enjoy, nyaman, berbicara, atau misalnya diskusi dengan kita. Itu juga jadi salah satu tips dan trik skripsi kita cepat di-assess, karena ya, dosennya paham betul. Kalau kita memang sangat well prepared, dan kita juga tahu apa yang kita tulis. Jangan santai nih, teman-teman, mau nulis atau kalian mau ngangkat skripsi tentang pijain atau pendata, terus ditanya sama dosen, ini yang akan kamu angkat masalahnya apa. Terus, kalian jawab nggak tahu. Atau misalnya kalian, ini kan belum penelitian ya, Bu, atau apa. Nah, itulah yang menurut aku, jadi salah satu faktor penghambat, gitu. Karena rekan-rekan dituntut untuk cari tahu dulu lah, terus nanti diskusi lagi, dan dicari tahu apa yang lain. Terus, yang paling bikin lama. Nah, terus next step, itu tentang proposal ACC. Ini gampang sih, pokoknya, kalau proposal udah ACC, dan lain sebagainya, kalian ikuti aja prosedur. Kalian, kalau ada yang namanya SEMPRO, kalian SEMPRO, kalau ada yang namanya KOMPRE, kalian KOMPRE, pokoknya ikuti aja prosedur yang ada di kampus masing-masing, hingga nanti kalian lulus, gitu. Dan yang paling penting adalah tetap keep konteks sama dosennya. Jadi, kalian jangan sampai nih, sama dosennya yang usuhan, atau bahkan kalian jutek-jutekan. Yang penting, kalian harus menjaga komunikasi dengan dosen-pemimpin kalian, khususnya. Itu sih tips skripsi hack dari aku, dan kenapa aku bisa menyelesaikan skripsi dalam waktu 1 bulan 20 hari. Dan semoga teman-teman di sini juga bisa mengambil tips dan trik dari aku, dan juga bisa menerapkan bagi teman-teman yang memang punya target untuk lulus cepat. Dan harapannya juga ini bisa kalian gunakan, untuk nantinya membantu kalian juga. Nah, berbicara tentang skripsi, kita kan bisa setuju. Ini udah deket nih, udah matematik kita dengan kaitannya ke dunia kerja. Nah, sebenarnya untuk di dunia kerja ini kan kita nggak mungkin ya, sekali, misalkannya sekali lulus, kita langsung dapat kerja, gitu. Kalau misalkannya kita networkingnya nggak ada, channel nggak ada, atau misalkannya kita nggak punya kompetensi tertentu, gitu. Nah, caranya untuk mensiasati hal tersebut ya adalah personal branding, gitu. Jadi, personal branding itu adalah strategi di mana kalian membuat atau memposisikan diri kalian sebagai sesuatu yang positif. Misalkannya, aku membranding diriku sendiri sebagai mahasiswa berprestasi. Aku membranding diriku sendiri sebagai wisudawan terbaik. Aku membranding diriku sebagai protokol staff-nya perektor, misalkannya. Jadi, ketika orang-orang tahu, oh, Mbak Ateh dia student staff, dia protokol, gitu. Jadi, branding ini yang dibangun dari teman-teman sendiri. Karena caranya orang lain bisa tahu kalian dan bisa tahu hal-hal positif dari kalian. Nah, ini yang dimaksud dari personal branding. Sebenarnya banyak ya social media yang bisa teman-teman pakai untuk personal branding. Bisa pakai Instagram, bisa pakai Twitter, atau yang masih pakai Facebook, bisa pakai Facebook. Tapi kalau misalkannya kalian mau pakai professional account, kalian bisa pakai yang namanya LinkedIn. Nah, mungkin sebagian di sini ada juga beberapa rekan yang belum familiar dengan LinkedIn, but it's okay. Aku bakalan jelasin sedikit tentang LinkedIn kita sendiri. Oh ya, efektif personal branding will differentiate you from the competition and allow you to build trust with prospective client and employer. Ini sih benar. Jadi, kalau misalkannya kalian personal branding-nya itu baik, gitu ya. Jadi, itu akan sangat membedakan kalian dengan kompetitor-kompetitor kalian. Misalnya kalian lagi apply di perusahaan A, B, C, D, atau apa, gitu. Nah, di sana itu dengan kalian personal branding di social medianya itu baik, itu nanti mereka juga bakalan tracing lewat social media kalian, loh. Mereka bakalan cek misalkannya ke Instagram atau ke LinkedIn. Biasanya sih mereka ceknya di LinkedIn, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sebagian perusahaan yang memang untuk seleksinya itu sudah sampai di tahap akhir, mereka akan cek juga nih ke Instagram-nya sendiri, gitu. Jadi, mereka bakalan cek itu semua. Jadi, teman-teman yang sering, apa ya, sering sembrono, gitu, atau misalkannya punya bercandaan tersendiri di Instagram, jadi sebagainya mungkin itu bisa keep it private di close friend atau apapun, atau bahkan kalian udah bisa lah. Setidaknya membedakan apa yang sebenarnya perlu dipublish dan tidak, gitu. Karena tidak sedikit rekruter juga mereka lihat lewat social media Instagram kita, gitu. Jangan sampai nanti ketika kita lagi bercanda kasar nih, misalnya. Terus kita lagi apply nih perusahaan yang kita pengen banget. Terus kebetulan, kebetulan banget rekruter-nya lihat, terus yaudah, itu bisa jadi end, jadi nggak jadi, gitu, kalian kerja di sana, nggak jadi direkrut nih kalian, karena mungkin dianggap, oh, attitude-nya kurang atau apa, gitu. Jadi, itu juga perlu diperhatikan dengan baik, ya. Oke, tadi aku udah nyinggung sedikit soal LinkedIn. LinkedIn itu dia salah satu professional networking. dia media sosial juga, gitu. Ada yang namanya story, kita juga ada yang namanya post, ada update status, kayak gitu-gitu. Nah, buat teman-teman yang belum punya LinkedIn, teman-teman bisa download LinkedIn, dan nanti kalian bisa masukin kayak nama, terus juga email, dan lain-lain. Pokoknya tentang profile kalian itu sendiri, dan di sini juga, ini ya, networking dengan yang lain, untuk membangun karir kalian. Dan di sini juga banyak, yang hiring, rekruter, dan sebagainya, mereka pada promo di sana, gitu. Mereka pada mengumumkannya, melalui LinkedIn. Nah, ini salah satu personal branding yang aku bangun, yang mungkin ini sangat, ini ya, sangat to the point sekali, karena di sini aku menunjukkan, di tanggal sekian, itu berapa bulan saya kerja sebagai legal research-an di Hello, dan juga apa saja yang sudah saya kerjakan. Di sini saya sudah menyelesaikan 500 artikel, dan juga jadi supervisi dari 22 intern content writer. Nah, di sini juga aku bilang, di sini ada pengalaman yang luar biasa, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari, ini ya, bagian dari personal branding sendiri. Jadi, teman-teman juga bisa, nih. Nah, mungkin, ini nih, quotes yang paling aku suka. If you maximize your LinkedIn profile, you may not be looking for the next job, it could come to find you. Ya, jadi kalau misalkannya LinkedIn profilenya itu udah 100%, udah complete, itu bisa jadi kita nggak mencari pekerjaan, tapi kita ditawarin. Dan itu juga tidak sedikit, bahkan rekan-rekan saya, itu ada yang menerima tawaran, itu dari LinkedIn. Jadi, mereka di-chat, terus mereka dikasih, gitu. ya, tawaran, kira-kira mau nggak kerja di perusahaan A, B, C, D, kayak gitu. Dan itu tidak sedikit, yang menutup kemungkinan juga rekan-rekan, akan mempunyai peluang yang sama, jika kalian menggunakan, ini ya, menggunakan media sosial LinkedIn sebagai professional account kalian. Nah, lalu gimana sih caranya? Aku, aku udah buat nih, KAP, udah buat LinkedIn, tapi aku nggak tahu gimana caranya optimizing our LinkedIn profile. Nah, gini nih. Jadi, untuk dia LinkedIn sendiri, tadi kan itu ada berbagai fitur, Cuman aku disini mencoba untuk merangkumnya ke dalam 10 bagian, gitu. Nah, disini ada yang namanya professional headline. Professional headline itu kayak gimana sih? Nah, disini kalau teman-teman bisa lihat, professional headline itu adalah Legal Researcher of Law Indonesia. Terus, ketertarikan aku di bidang apa? Kalau misalkan teman-teman ketertarikannya di bidang pidana, kalian bisa masukin untuk criminal law, atau misalkannya bagi yang di bidang perdata, misalkannya civil law atau apa, gitu, atau business law atau apa, yang sesuai dengan ketertarikan kalian, gitu. Nah, terus kalian hobinya apa, atau misalkannya minatnya kalian, kalau aku minatnya di research, ini dimasukin juga. Terus, yang terakhir ini adalah moto, ya. Aku selalu punya moto untuk empowering yourself by empowering others. That's why aku punya yang namanya Tell Me More, gitu. Di sana salah satu, salah satu projek sal sosial yang aku juga bantu untuk nge-empower teman-teman sekolah pas hukum untuk ikut berbagai kegiatan, lomba, lalu juga untuk mendapatkan informasi-informasi, hubungan kerja, dan sebagainya. Dan di sana aku juga ngebantu teman-teman untuk nge-review, misalkannya ada yang CV-nya bingung, gitu, dalam CV, atau mau di-check-in sama aku, atau apapun, entah mau sharing, enggak tahu nanya locker, dan sebagainya. Ini aku punya komunitas yang namanya Tell Me More. Dan sampai saat ini udah ada 200 orang lebih yang join komunitas aku. Kayak gitu. Oh ya, dan di sini, ini aku sekarang sebagai head of legal researcher di Hello, dan juga kemarin sempat ikut satu semester ya di UI, aku ngambil tentang hukum keadilan dan globalisasi. Itu kayak transfer kredit lah, kayak international, ini ya, international exposure gitu, tapi ini diadainya sama Universitas Indonesia, dan ini juga melalui seleksi gitu, dari 2.000 orang yang daftar, hanya 20 orang yang keterima. Dan menurut aku ini sangat, bukan menunjukkan aku sebagai salah satu yang terbaik, tapi di sana menunjukkan keberagaman gitu. Rekan-rekan yang ada di sana adalah rekan-rekan yang hadir dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan juga mereka mewakili keterwakilan gender, dan juga ada yang praktisi, ada yang hakim, ada yang jaksa, itu juga tidak sedikit, juga ada mahasiswa gitu. Jadi, nah, kalian bisa nih, bagi yang memang pengen punya pengalaman kredit transfer, tapi, aduh, aku belum siap nih, kalau di luar negeri, misalkan ya, kemampuan bahasa Inggris aku belum cukup, atau aku belum punya sertifikat bahasa Inggris, misalkan ya, belum punya Tufol, kalau abang punya IELTS, it's okay, kalian bisa coba lewat kampus-kampus besar yang ada di Indonesia, gitu, kalian bisa coba di kampus-kampus di UI, di UGM, barangkali mereka buka yang namanya kredit transfer ini yang dalam negeri, mereka biasanya akan membuka opportunity itu. Dan ini juga untuk Universitas Indonesia, setelah yang aku, itu kebetulan nggak buka lagi, gitu, yang setelahnya. Jadi, ini memang harus aktif-aktifnya teman-teman buat cari informasi di negara, bukan di negara ya, di kampus tujuan teman-teman. Jadi, kalian kalau tertariknya kamu sebenarnya, kalian tinggal cari dan search kira-kira ada peluang dan kesempatan apa yang ada di Universitas tersebut. Lalu, untuk professional headset ini, dia gambar ya, gambar teman-teman, sorry, ya, gambar teman-teman. Jadi, di sini gambar yang ada di link-in itu harus menunjukkan muka kalian, gitu. Jadi, jangan sampai kalian fotonya miring, miring kayak gini. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi, kalian harus mukanya lurus, terserah kalian mau bawa apapun yang penting sendiri. Nggak boleh rame-rame. Misalkan, kalian foto nih sama geng, enam orang, itu nggak boleh. Sebagai professional headshot-nya, itu harus sendiri, harus kalian aja. Tapi, kalau kalian mau diikuti embel-embel apapun, misalnya aku ini fotonya bareng bunga, itu it's okay. Atau bareng boneka, it's okay. Yang penting, jangan sama pacar ya. Mungkin karena itu kan jadi dua orang, gitu. Jadi, nanti rekruternya bingung, oh ini gimana nih, yang apply-nya siapa, apakah kembar siam, atau kayak gimana. Jadi, ya untuk professional headshot ini satu orang ya, teman-teman. Dan harus bagus gambarnya, gitu. Kalau bisa, teman-teman bisa pakai kamera yang bagus, atau misalnya di-edit biar cerah dan jelas, gitu, gambar dari teman-teman itu sendiri. Lalu, selanjutnya ada customize URL link-in profile. Biasanya di link-in itu, tulisan URL kalian itu akan acak-acakan, gitu. URL-nya misalkannya, si, terus angka-angka, ti, angka-angka, fa, titik-titik, angka-angka, kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya, itu juga jadi salah satu indikator ketika nanti teman-teman masukin ke Siti, itu kan jadi nggak rapih, gitu. Kalian harus customize dengan profile kalian, dan ini hanya ada satu, teman-teman. Jadi, nanti misalkannya ada yang namanya Siti Faridah lagi, ada tingkatku, itu udah nggak bisa pakai yang link-in slash Siti Faridah, karena untuk slot atas nama Siti Faridah, itu udah aku pakai, karena aku udah customize URL link-innya atas nama Siti Faridah. Dan teman-teman, bagi yang baru punya link-in, aku sangat menyarankan untuk segera, gitu, customize link-in profile kalian. Kenapa? karena yang pertama, nama itu kan banyak banget ya, ada yang namanya sama kayak kita, atau mungkin orang yang namanya nggak sama, tapi mereka salah nulis, dan lain sebagainya. Jadi, nanti kasihan, gitu, kalau misalkannya kalian harus menambahkan angka-angka, misal, jadi Siti Faridah 99 di angkanya, gitu, di URL-nya, kan itu juga kurang, gitu, baiknya itu nama doang, tapi kalau misalkannya tidak memungkinkan untuk nama doang, karena udah dipakai sebelumnya, kalian bisa inisiasi pakai misalkannya underscore, dan sebagainya, gitu. Dan, diusahakan, diminimalkan itu, kalian jangan pakai angka-angka di URL. Lalu ada yang namanya summary section, ini tuh kayak, ini ya, penjelasan singkat lah, kayak, oh, kalian bidang, di bidang apa, kalian tertariknya di bidang apa, targetnya apa, lalu juga, kalian GPA-nya berapa, yang kayak gitu-gitu. Dan, ini section-nya, di sini ada banyak, kayak organisasi, lalu kegiatan-kegiatan, ini semuanya teman-teman isi, experience, juga pengalaman magang, pengalaman kerja, teman-teman harus isi, terus ada yang namanya skill dan endorsement. Nah, ini dibagikan ketika teman-teman punya teman yang memang paham betul, gitu, dengan kalian. Dan, saya sangat-sangat menyarankan, teman-teman, untuk tidak minta skill atau endorsement dari orang yang tidak kalian kenal betul. Kenapa? Karena biasanya, ada sebagian rekrutan, terus juga dia yang nanya, loh, ini misalkannya si X, dia nge-endorse kamu, kenal dari mana, apa relasinya, lalu, akan ditanya sedetail itu, gitu, jadi harapannya teman-teman juga bisa jujur, gitu, dalam menggunakan fitur skill dan endorsement ini, dan harapannya juga sesuai, gitu, kalian real orangnya, karena ketika nanti kalian misalkannya, apa ya, membuat manipulatif di sini, dan buat akun palsu, terus skill dan endorse-nya ditingkatkan, itu nanti bakalan ketahuan rekrutan, karena akan kelihatan, mana akun yang asli, dan mana akun yang, memang akun palsu, gitu, fact account, ibaratnya. Rekomendation, ini tuh diberikan oleh atasan, atau misalkannya rekan kalian. Jadi kalau misalkannya kalian kerja nih, atau kalian magang, sebelum keluar, kalian harus minta rekomendasi, itu pastikan ya, dan tekankan juga, jadi misalkannya sebelum keluar dari organisasi tersebut, atau sebelum keluar dari magang, kalian bilanglah sama atasannya, atau minimal sama supervisinya, karena biasanya jarang juga si CEO ngasih rekomendasi, karena biasanya ngasih rekomendasi tuh, ini ya, supervisi, atau misalkannya ketua divisinya, atau head of divisi tersebut, kayak gitu. Ini rekomendasi biasanya kayak, wah, kinerja dari CX, CA, kayak gitu, bagus, kayak gitu-gitu. Jadi ini berupa rekomendasi. Dan juga future content, ini adalah konten-konten yang di-highlight, dan menjadi konten kebanggaan kita. Maksudnya kebanggaan di sini adalah, konten yang bisa dijadikan sebagai, apa ya, branding juga nih. Misalkannya aku untuk future contentnya, ini aku masukin soal, menulis di Hello, lalu juga aku masukin soal, NIS, privacy framework, soal translate, yang dapat penghargaan dari SMC. Terus juga masukin soal graduasi, di program magang aku sebelumnya. Lalu juga aku masukin, terkait dengan sertifikat, sertifikat pembicara, karena aku sempat dapat proyek jadi pembicara di UNES Expo, Career Expo. Dan itu menurut aku suatu kehormatan bisa jadi pembicara di sana karena disandingkan dengan rekan-rekan yang menurut aku jauh lebih senior gitu. Misalkannya, sama direktur, dan lain-lain gitu. Dan bisa dikatakan aku orang yang paling, yang paling kecil lah. Ibaratnya anak kemarin sore ya, baru lulus, terus ngisi di sana gitu. Makanya itu aku dimasukin ke fitur konten di sana gitu. Lalu ini, visual header yang terakhir. Kenapa? Karena menurut aku ini tidak terlalu urgent. Ini visual headernya aku, patung yang liberty. Ini sebenarnya disesuaikan aja dengan kepribadian kalian masing-masing atau disesuaikan dengan pekerjaan kalian. Kalau misalnya kalian pekerjaannya menulis sebagai legal writer atau misalnya sebagai social media specialist atau digital marketing yang lainnya, kalian bisa pakai gambar-gambar laptop, gambar apa ya, digital-digital gitu. Nah, kenapa aku ngambil gambar ini? Ini lebih menunjukkan kepada kepribadian aku gitu. Karena aku orangnya yang ini ya, liberal banget lah ibaratnya. Ya, aku pengen menunjukin gitu. Kalau misalkan aku kepribadiannya kayak gini. Jadi, biar orang yang kenal atau misalkannya pengen connect dan pengen berkolaborasi suatu saat, mereka udah tahu oh, apa itu dia kepribadiannya kayak gini gitu. jadi udah gak ada baper-baper lagi gitu. Misalkannya kalau aku terlalu to the point atau misalkannya ketika ngobrol kayak gimana gitu. Karena mereka udah udah tahu harapannya lewat header ini. Jadi, ini teman-teman bisa sesuaikan lagi ya dengan profile atau misalkannya sesuai dengan kepribadian teman-teman. Nah, ini yang mungkin akan jadi highlight dari yang sebelum-sebelumnya soal link-in. Aku udah banyak banget dan panjang banget ngobrolin soal link-in. Di sini sekarang how to network on link-in. Tadi sempat ada quotes kalau misalkannya ketika profile kita itu 100% berarti peluang untuk kita mendapatkan pekerjaan dari hal tersebut itu besar. Nah, di sini ketika profile kita 100% itu akan meningkatkan kesempatan kita untuk ditemukan oleh rekrut karena itu 40 kali lipat. Bayangin teman-teman kalau misalkannya teman-teman ternyata cuman apa ya ngisi-ngisi fitur-fitur yang kayak work experience doang skill-nya 0 organisasinya nggak dimasuki yang rekomendasi nggak ada dan lain-lain ibarat gimana ya ibaratnya gimana orang lain bisa lihat bahkan gimana rekrut ter bisa lihat profilnya aja belum 100% gitu profilnya aja belum belum kelar gitu nah jadi dengan kalian menyelesaikan seluruh apa ya fitur-fitur yang ada kalian menisi di sana di linkin itu akan meningkatkan opportunity kalian ditemukan oleh rekrutur hingga 40 kali lipat dan itu sangat luar biasa banget kan maksudnya sangat jauh lah ibaratnya dan itu sangat worth it kalian untuk invest your time ngebenerin linkin kalian juga networking dengan banyak orang dan ya nanti bakalan banyak peluang-peluang yang hadir karena untuk di linkin sendiri ketika kalian mau apply job itu kalau misalkan di apply dia bakalan langsung ngonek gitu connect ke profile kalian yang ada di linkin jadi dengan profile kalian lengkap itu juga jadi salah satu ini salah satu pertimbangan yang baik nanti kalian akan lolos gitu setidak-tidaknya kalian lolos dulu nih administratif atau yang sampai interview untuk kesananya kan itu balik lagi ke kepribadian kepribadian kita kita bisa gak nih handle interview dengan baik kita bisa gak nih kemampuannya sudah sesuai atau belum misalkan kita person fit organizationnya udah sesuai belum dengan perusahaan tersebut itu kan balik lagi ke diri kita sendiri tapi untuk administratif yang kayak gini kita memang harus menyesuaikan dan kita harus nge-boost itu semua semaksimal mungkin terus ini kita harus network ada personal skin pipe ini kita network-network aja gitu kayak konek-konek gitu dengan teman-teman nah terus banyak juga nih orang yang minder karena beranggapan bahwa wah aku S1-nya gak ngapa-ngapain ke AT wah aku S1-nya kayaknya diem aja aku gak punya apa-apa enggak kok enggak kalian gak diem aja gitu banyak kegiatan yang tidak kalian sadari yang ternyata itu bisa dijadikan sebagai portfolio misalkannya kalian aktif berorganisasi kalian pernah ngebantuin penelitian dosen gitu kalian aktif berpartisipasi di sana itu udah jadi experience gitu your experience more than what you think gitu jadi ya kalian cantumin bagi yang pernah apa aja yang kalian lakuin gitu pengalaman ini bantu dosen riset dan lain-lain send message ini untuk orang-orang penting misalkannya kalian mau connect sama misalkannya ya kalian mau connect sama CEO hello itu kalian bisa send message juga jadi connect terus send message hello misalkannya mister awaludin saya bla 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 dari universitas bla 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 nanti saya mengikutnya webinar yang keberapa di hello mohon izin untuk connect gitu senang apa ya menjalin koneksi dengan Anda dan lain-lain nah biasanya untuk send message ini ditujukan kepada orang-orang yang menurut kalian itu dia posisinya ada di atas kalian maksudnya ini bukan secara hirarki ya tapi secara secara posisi misalkannya dia menjabat jabatan tertentu di suatu perusahaan itu akan sangat besar peluangnya ketika kalian send message tapi kalau misalkannya kalian tidak send message cuma connect-connect doang itu 7525 lah nanti bakalan di asese sama orang yang bersebutan karena biasanya akan ada notification kalian send message dan juga invite atau connect lewat link-in nah terus support ada virtually ini kenapa karena sebagian orang ketika dia punya link-in dia lupa kalau misalkannya sisi kemanusiaannya kadang orang selalu show up oh saya sudah melakukan ABCD tapi dia lupa dia tidak men-support orang lain nah teman-teman disini juga penting banget ya untuk saling support di link-in kayak misalkannya like atau misalkannya ada emoti yang love terus support celebrate dan lain-lain itu juga fiturnya dipakai karena ketika kalian men-support satu sama lain itu akan nunjukin misalkannya ke perusahaan yang akan kalian apply kalau ternyata kandidat yang ini itu ternyata dia sangat support terhadap orang lain dan itu juga akan memungkinkan ketika nanti dia diterima dia akan sangat supportive terhadap teman-teman di perusahaan tersebut jadi ya kita tetap harus support each other lalu tetap kalau misalnya teman-teman memang gak punya hal yang perlu di update kalian bisa update status di link-in at least satu kali ya dalam satu bulan yang penting pada intinya menunjukkan kalau hey saya masih masih disini loh saya masih aktif loh di link-in jadi kalian jangan jangan ini ya jangan takut gitu kalau connect aku di link-in karena aku masih aktif jadi kalian harus tetap bikin status at least sekali sebulan dan tools yang paling baik adalah alumni connect-connect lah banyak dengan alumni-alumni yang ada di kampus yang bersangkutan karena misalkannya ini aku udah di UNES sama di UI nah aku banyak tuh connect-connect sama rekan-rekan yang ada di UNES dan di UI harapannya ya dengan banyaknya jejaring dari alumni ini biasanya mereka punya ikatan tersendiri untuk sama-sama membangun apa misalkannya bikin koneksi dan juga ketika kebetulan nih rekruternya itu adalah dari universitas yang bersangkutan itu biasanya kan lebih memudahkan karena keterikatan apa ya keterikatan emosi dan juga jiwa ya bahkan aku sendiri ketika aku nge-rekrut untuk yang magang misalkannya aku kan kebetulan awardee dari jarum BSSO Plus nah ketika misalkannya ada adik di bawahku yang dari jarum juga dan di apply magang dan kebetulan aku yang ngeleksi itu juga jadi salah satu titik poin tersendiri oh dia juga sama nih awardee jarum setidaknya dia udah lewat tes jarum tuh udah udah bagus banget gitu oh berarti ini bisa jadi catatan dia juga lolos gitu nah ini alumni sangat-sangat ini ya jadi kalian kalau misalkan ngejoin apa kalian misalkannya ada yang di Genby ada yang di ini ya beasiswa unggulan beasiswa apapun please connect alumni karena itu juga sangat-sangat membantu LPDP anything pokoknya kalian harus connect dengan alumni nah ini a big part of networking is helping other it lay the foundation for a very commonly beneficial relationship ya ya aku rasa ini udah cukup dan kalau misalkan kalian punya goals jangan cuman dipikirin tapi diwujudin ya dan jasad goals handem thank you nah untuk teman-teman juga yang mungkin punya pertanyaan teman-teman punya pertanyaan terkait dengan topic yang aku sampaikan karena ini tidak memungkinkan kalau aku menyampaikan semuanya di sini karena keterbatasan waktu juga kita jadi kalian bisa langsung connect aku di LinkedIn nah oh ya mohon izin ini juga salah satu yang aku maksud ya soal customize URL LinkedIn jadi maksudnya kayak gini jadi LinkedIn slash nah ini kalian bisa connect LinkedIn dan bisa connect Instagram juga atau kalian bisa email langsung ke email aku di athe.hello.id kayak gitu thank you saya kembalikan lagi ya ke Kak Anissa oke thank you banget Kak Ates super insightful banget nih teman-teman mulai dari tadi gimana kita akhirnya bisa achievable kita dan memang pasti itu tadi quotes yang terakhir sih itu rada nyindir aku juga gitu jangan cuma mimpi tapi handem nah tadi kan Kak Ates bilang sebenarnya teman-teman bisa nge-contact Kak Ates lewat sini kalau misalnya mau tanya-tanya tapi karena memang kita juga menyediakan nih Kak Ates apa namanya sesi tanya-jawab sebelum nantinya pasti kalau misalnya teman-teman terlalu banyak bertanya dan tidak cukup waktunya baru bisa ke situ nah selagi masih ada waktu nih buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung apa namanya kasih wave atau juga chat nanti aku bacain disini aku buka untuk termin yang pertama itu ada tiga pertanyaan dulu ya teman-teman jadi buat teman-teman yang mau nanya ke KAT mungkin juga tips and trick atau musa struggling karena kan orang tuh biasanya ngeliat ya achievementnya aja gitu atau ngeliat hasilnya aja tapi tanpa tahu misalnya prosesnya gimana nah mungkin juga bisa ditanya atau gimana cara KAT manajemen waktu juga bisa ditanya dan lain sebagainya karena aku yakin banget KAT itu malah seneng gitu untuk berbagi ilmu gitu karena ilmu kalau di keep sendiri itu kan cuma bisa berguna buat kita tapi kalau misalnya kita bagi-bagi juga bisa lebih berlampat buat yang lainnya jadi buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung mungkin melambaikan tangannya gitu lewat reaction nanti aku pilih atau juga bisa yang mau chat kayaknya kalau misalkan di apa namanya di HP tuh rada-rada ini ya wave-nya bisa bilang juga di kolom komentar namanya ya ada dua orang Kak Anissa yang last hand di aku tuh malah gak kelihatan ya KAT iya ada dua orang yang pertama Mbak Komala Septi terus yang kedua ada Mbak Anissa ada Komala Septi ah iya buat Komala Septi boleh off mic kalau misalnya bisa kalau enggak pun bisa lewat chat nanti aku bacain buat Komala Septi waktu dia kita ketemu untuk bertanya izin bertanya nama saya Komala Septi saya ingin bertanya bagaimana cara kakak memanage waktu pada saat semester 4 sudah mulai memasuki masa PKL oke thank you untuk pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab dulu nih KAT dari Komala Septi gimana time managementnya KAT gitu karena semester 4 tadi KAT tuh udah mulai PKL iya oke bener sih mending langsung dijawab aja biar gak rupa juga oke soal management waktu nah sebenarnya untuk management waktu ini juga dia salah satu skill ya skill yang kita pakai karena memang udah biasa gitu misalkan dengan aktif berorganisasi dengan aktif berorganisasi kita bisa jadi bagi waktu nih tahu kira-kira apa sih yang sebenarnya kita lakuin tapi kalau misalkannya mungkin pengalaman organisasinya juga belum terlalu banyak atau mungkin belum terasah malu itu kamu bisa pakai matrixnya dari Enchauer Matrix gitu Enchauer Matrix dia itu ngebagi ada 4 ya jadi ada 4 ketika kalian melakukan sesuatu kalian bagilah ada yang urgent important terus not urgent dan not important nanti disana kalian bisa bagi apa sih yang bisa kalian lakukan sekarang banget nih terus apa yang bisa kalian lakukan besok dan dilakukan seterusnya gitu misalkannya ketika kalian mendapat ini aku coba kasih case aja ya karena kebetulan aku juga orangnya yang waktu kuliah itu banyak banget kegiatan yang bentrok karena aku ikut kegiatan nggak hanya satu aja gitu tapi kegiatan yang lain juga jadi pernah aku ada di satu posisi yang dalam satu hari kegiatan itu ada sekitar 5 kegiatan dari mulai rapat organisasi lalu juga saudara aku sudah saudara kandung aku sudah terus juga kebetulan ada sesi foto jarum itu satu-satunya foto sekali dalam satu angkatan yang tidak akan pernah terulang lagi terus juga ada yang namanya pemaparan pemaparan apa ya pemaparan KKN yang itu juga harus juga wajib nggak boleh nggak karena kalau nggak itu akan menggagalkan menggagalkan kelompok gitu ya disana kan semuanya urgent sama not urgent gitu kan cuman ya karena kita tahu kita punya prioritas misalkannya untuk aku sendiri aku selalu bilang kalau keluarga adalah prioritas utamaku bahkan ketika kuliah sekalipun ketika orang tua atau misalkannya nelfon dan lain sebagainya aku selalu izin sama dosen aku keluar dulu gitu kan mungkin untuk sebagian orang ada juga yang matiin dulu telfon dari orang tuanya terus di call nanti kalau aku tuh orang yang tipikal untuk keluarga itu nomor satu gitu jadi emang udah ada sebagian beberapa dosen juga yang dengan kebiasaan aku misalkannya sering izin keluar di tokan orang kuat misalkan dan lain sebagainya jadi ya karena memang untuk keluarga ini urusan yang utama jadi aku memilih untuk datang ke acara wisudanya saudaraku gitu nah disana karena menurut aku ada beberapa poin yang bisa aku delegasikan misalkannya untuk rapat organisasi karena kebetulan disana aku bukan sebagai ketua dan mungkin partisipasi aku tidak terlalu tidak terlalu ini ya tidak terlalu dibutuhkan juga ibaratnya secara kasar yaudah aku izin gitu disana mohon maaf tidak bisa mengikuti karena kebetulan ada tujuan lain yang memang lebih urgent dan lebih penting nah terus untuk hal yang tadi yang satunya lagi untuk yang besokan jarum misalkannya itu foto sekali seumur hidup dan tidak akan pernah diulang dan aku gak mengambil kesempatan untuk foto itu jadi sampai sekarang aku gak punya tuh foto bareng-bareng sama teman-teman biswan jarum sedih sih tapi ya itu keputusan yang harus diambil dengan berat karena aku juga gak mungkin nih ibaratnya ke Surabaya dari Semarang dalam waktu yang 30 menit karena waktu dan jadwalnya itu benar-benar sama antara bisuda dan juga foto seksian foto tersebut jadi akhirnya aku memutuskan untuk merelakan tidak mengikuti kegiatan tersebut terutama sesuatu harus ada yang diperbankan dan kita gak mungkin bisa membelah diri semuanya harus aktif nah beda halnya dengan sekarang kalau sekarang kan udah digitalisasi banget maksudnya dengan adanya pandemi walaupun sebelum pandemi kita udah udah ini udah industrial revolution 4.0 juga tapi kita belum aktif bahkan 2020 itu awal-awalnya kita pake Zoom bahkan 2020 siapa sih misalnya 2019 deh siapa sih orang yang udah video conference kayak gini siapa sih orang yang udah aktif lewat-lewat Zoom lewat-lewat Meet kayak gitu kan jarang banget ya 2019 2020 kita belajar banyak hal kita mencoba beradaptasi dengan berbagai hal dengan konsep-konsepnya normal ini akhirnya sekarang kita terbiasa gitu saat itu karena wisuda belum online terpaksa aku harus dateng dan akhirnya ya itu gak makan waktu yang lama beda halnya dengan sekarang yang mungkin bisa dibelah bisa ada yang namanya double screen kamu bisa pake laptopmu untuk di yang lain kamu bisa pake handphonemu untuk kegiatan yang lain juga itu juga yang aku lakuin sekarang misalkannya ada meeting di kantor misalnya di di hello ada meeting lalu juga ada meeting secara internal di divisi aku ya aku melakukan double screen itu karena menurut aku gak mungkin nih ditinggal dua-duanya karena kebetulan kan gak mungkin kita ngobrol dua-duanya juga kan pasti kita ada salah satu yang dominan lah disana misalkannya saya karena sebagai head of legal researcher jadi mungkin saya akan dominan nih ketika meeting di intern hello gitu beda halnya dengan yang meeting staff karena memang ada ada yang lead disana jadi mungkin aku hanya berbicara ketika orang lain sudah selesai berbicara atau bahkan ketika dipersilahkan nah ambillah kesempatan yang kosong-kosongnya itu untuk kalian ngisi-ngisi di yang lain atau misalkannya punya punya organisasi punya kegiatan dan lain sebagainya dan di Eisenhower Matrix juga itu ada yang namanya delegate jadi kalau misalkannya sesuatu yang bisa tidak dikerjakan oleh kita itu kita bisa mendelegasikan kegiatan tersebut ke orang lain maksudnya gimana misal ketika ketika menulis misalkannya saya dapat project yang suruh bikin tulisan bulletin misalkannya atau saya suruh nulis hal yang apa ya paper gitu ternyata di divisi aku itu ada anak-anak ada 30 orang misal ya ada 30 orang terus akhirnya aku mendelegasikan karena kebetulan aku banyak nih kegiatan dan padat aku mendelegasikan ke teman yang bernama X nah delegasi itulah yang dipakai jadi tugas dari aku juga kelar delegasi terpindahkan kerekan yang bernama yang lain gitu nggak tahu jadi kita punya waktu dan punya nafas yang lebih panjang gitu untuk mengerjakan hal-hal yang harusnya kita kerjakan nah tapi saran dari aku kita jangan pakai apa ya jangan pakai delegat ini ketika kita memang tidak sibuk gitu maksudnya aduh mager udahlah delegasiin aja kayak gitu aduh aku kegiatan ini udahlah delegasiin aja nah hal yang kayak gitu yang sebenarnya nggak benar gitu bahkan hal kayak gitu tuh hal yang salah karena mau kayak gimana pun dalam posisi tersebut kita yang punya tanggung jawab kita yang harus melaksanakan peran dan tanggung jawab tersebut jadi ibaratnya kalau kita maksimal melakukan suatu hal benefit dan segala hal yang akan kita dapatkan tuh balik lagi ke kita kok gitu jadi kita yang punya banyak pengalaman kita punya pengalaman yang bagus management skill kita lebih tertata lain hal kita lebih tertata skill-skill yang lain jadi aku sarankan untuk delegasi ini kita pakai ketika sesuatu yang sangat-sangat urgent misalkan yang tadi yang KKN tadi aku nggak betulan nggak bisa dan akhirnya aku delegate ke teman aku gitu itu baru bisa di-delegate tapi kalau hal-hal yang misalnya ada tugas ada tugas nih deadline dari Bapak Ibu dosen ada lima tugasnya ah udah delegate aja cari joki no 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 itu big no sih itu salah banget jadi itu hal yang salah karena memang itu tanggung jawab inget-inget aja selalu inget ketika kalian memutuskan untuk kuliah apa sih yang kalian kejar apa sih yang jadi prinsip gitu kalau misalnya tujuannya emang untuk mencari ilmu kalian cari ilmu sebanyak-banyaknya di sana gitu dan bahkan aku pun ketika kuliah aku lumayan agak strict dan aku punya target kalau misalkan yang selama kuliah aku nggak boleh sama sekali bolos dan dari semester 1 sama semester 7 aku lulus itu menghitung jari lah aku bolos ibaratnya jadi aku bolos itu yang maksudnya yang bolos yang ketiduran ya bolos ketiduran itu cuman sekali dan bolos yang lomba-lomba atau conference itu lumayan banyak tapi itu pasti aku ada yang namanya surat gitu surat dari kampus karena aku ketika bolos aku selalu minta surat ke kampus kalau misalkan yang mau mendelegasikan aku harus ada suratnya aku nggak mau dianggap tidak hadir sama dosen yang bersama ketuturan yang isi jadi aku kasih surat dispensasinya gitu aku minta ke TU terus aku kasih ke dosen yang ngajar jadi ya pintar-pintarnya kita juga sih biar nggak ada miss juga nih dan biar administrasi kita juga bagus karena kan untuk di kampus sendiri itu rentan banget ya sama administratif misalkannya kita nggak hadir berapa kali nilainya jelek atau kita nggak ikut kuliah nggak ikut OTS ulas kita ngulang gitu kan itu administratif ya ibaratnya ya itu yang harus diperhatikan ya teman-teman juga harus diperhatikan ketika menjadi delegasi atau kalian lomba kalian harus ke TU nih minta ala surat bahwa kalian mewakilkan ya kalian juga ibaratnya aman gitu secara secara akademik ya kalian meskipun mewakilkan kampus tapi kalian secara akademik juga aman makanya mungkin itu jadi salah satu salah satu ini juga ya kenapa kenapa bisa dapet IPK 3,9 itu ya karena aku lumayan terstruktur nih dalam merencanakan studi dan juga merencanakan soal konstruksi perkuliahan gitu jadi kayak administrasi-administrasi dan lainnya ya pada intinya tanya-tanya sih sama kakak tingkat kalau misalkan sekarang semester 3 atau semester 5 tanyalah sama yang atasnya it's okay kok jangan memang ya kalau banyak bertanya jadi miskin pemandirian tapi tidak bertanya juga kalian bahkan tersesat gitu jadi bertanyalah ketika itu harus untuk ditanyakan gitu jangan jangan sampai ya teman-teman bertanya hal yang receh juga jadi kalau bisa kalian riset dulu sebelum tanya kalau nggak nemu baru tanya pokoknya kalau kalian pengen tahu sesuatu yang memang kalian udah cari tahu ternyata nggak ada itu kalian harus ditanya secepat mungkin jadi jangan undang-undang ya mungkin itu aja sih Mbak Komala ya ya kak makasih ya kak ya ya thank you kak Ateh nah itu tadi jawaban dari kak Ateh bener-bener lengkap ya gitu sampai ngurus-ngurus surat dispen aja dikasih tahu tapi buat teman-teman yang emang mungkin juga suka gitu lomba-lomba gitu ya untuk beberapa teman yang emang juga lomba di sini kan juga banyak ya nggak hanya akademik tapi misalnya teman-teman mau cari pengalaman lainnya pun itu boleh banget gitu jadi nggak ada limitasi apalagi bener banget kata-katanya tuh kalau inget-inget masa kuliah tuh kadang-kadang suka aduh kenapa ya nggak nyoba ini aduh kenapa ya nggak nyoba ini gitu dan itu kan susah kalau nggak bisa terulang lagi nah selanjutnya itu tadi ada yang ngeraisen itu dari ke Ria Anissa nah buat Ria Anissa waktu dan tempat juga bisa dipersilahkan kalau misalnya mau langsung ngomong bisa off mic ataupun kalau misalnya berhalangan bisa tulis nanti aku bacakan oke ngomong aja ya kan soalnya nggak sempat nyetik ya boleh-boleh sebelumnya aku sambut dulu ya Assalamualaikum Wr. Wb perkenalkan nama saya Ria Anissa dari Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwajurai semester 7 Kak mau tanya nih kan banyak banget nih milenial sekarang tuh lagi pada stres gaya-gaya banyak tugas di semester akhir sama skripsi menurut Kak nih menurut Pak Siti gimana sih cara menanggulangi supaya kita tuh tetap semangat mengerjakan tugas sama memperjuangin skripsi dan proposal kita gitu tuh tanpa harus stres berkempanjangan soalnya contohnya aku nih aku tuh udah banyak banget tugas tuh ya belum praktek prakteknya tuh ya lumayan ribet juga kan semester 7 itu terus itu praktek habis itu tugas proposal lagi terus itu belum lagi kegiatan organisasi nah gimana sih Kak sebagai milenial yang cerdas kita itu yang gimana caranya kita itu bisa menangani semua itu stres menurut aku ya gak bikin gimana ya bikin happy tapi berhasil gitu loh gitu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam oke langsung aja nih ke KT gitu karena emang permasalahan skripsi kadang-kadang ini nih KT bikin bikin dilema bisa bikin bener banget bisa stress bahkan ya dan nantinya malah kayak memperlambat step-step berikutnya silahkan KT untuk jawabannya oke terima kasih Kak Anissa oh ya salam kenal juga untuk Baria Baria Anissa ya ya tadi jadi aku juga udah sempat nyinggung tuh soal di ini ya soal di organisasi akit berorganisasi salah satu skill yang didapat dalam akit berorganisasi itu adalah kreatif problem solving dan konflik manajemen nah konflik manajemen itu salah satunya adalah manajemen stress juga gitu jadi itu didapatkan ketika teman-teman udah terbiasa gitu menghadapi berbagai macam apa ya bukan cobaan kebay banget kecobaan ibaratnya berbagai macam masalah gitu ya jadi ketika teman-teman dihadapkan pada berbagai macam masalah dengan kalian udah terbiasa nih kalian akan punya akan punya manajemen konfliknya tersendiri gitu nah tapi kalau misalkan yang kaitannya dengan skripsi ini lumayan agak berat sih mana takut karena untuk skripsi sendiri itu memang untuk beberapa orang ada yang nyampe kayak burn out juga terus ada yang nyampe dia udah bingung lagi nih udah mastering topik juga terus udah coba dengan hal tapi permasalahan itu selalu muncul entah itu dari dosen atau misalkan entah dari diri sendiri gitu yang kurang memahami atau suka gagal fokus terus nih ini apa sih sebenarnya yang dimaksud sama dosen terus kita juga nggak bisa nih fokus terhadap satu hal misalkannya karena kebetulan di semester 7 kita selain fokus pada skripsi kita juga magang atau misalkan kita punya kegiatan-kegiatan lainnya organisasi nah menurut aku ketika kamu dihadapkan pada kondisi-kondisi tersebut dan itu bikin kamu stress banget it's okay to take a break gitu jadi kamu istirahat aja dulu misalkan ya untuk waktu yang yang kamu sendiri bisa tentukan untuk satu hari atau misalkannya dua hari kamu disana tulis lah tulis kira-kira permasalahan apa aja yang memang menurut kamu itu memberatkan gitu misalkan ya kalau praktik praktik ini di hari apa aja lalu untuk ngehandlenya gimana terus juga untuk skripsi sehari berapa jam ngergain skripsi lalu untuk mastering topik untuk baca-baca buku terkait skripsi itu berapa berapa banyak gitu yang bisa kita dapetin ya memang untuk manajemen konflik sendiri stress dan yang sebagainya ini menurut aku agak sulit karena kaitannya mungkin akan lebih ke psychology gitu mungkin ini ya Kak Anissa juga sering gitu fokus lah di bidang di bidang di bidang itu gitu lah di bidang mental dan sebagainya tapi kalau dari aku ya mending kalau memang burnout banget misalkan yang banyak stress menghadapi semua berbagai macam kegiatan yang biasa aku lakukan adalah istirahat gitu aku biasanya mengistirahatkan diri aku tapi itu gak full total ya maksudnya istirahat ngasih jeda lah kalau dalam bahasa psikologi itu ada yang namanya mindfulness jadi kalian melakukan sesuatu tapi dihayati bukan dihayati kalian pelan-pelan kalian meresapi ke dalam intika karena gimana ya skripsi kalau gak dihayati itu agak sulit karena kita harus masuk ke topik dan kita harus membedah dari apa yang kita tulis kalau kita gak paham betul-betul ibaratnya kalau orang enggak nih kalau kita gak paham kita gak akan bisa masuk karena gak tahu nih lubangnya yang mana gitu nah itulah jadi kalau skripsi memang harus dihayati pelan-pelan dan kalau misalkan memang ngerasa belum cukup baik atau masih stres ngejalaninnya ya mungkin bisa jadi ini ya belum paham nah itu bisa pelan-pelan dengan baca bikin target oh ya karena aku rumusan masalahnya itu ada tiga misalkan ya atau ada dua oke aku bulan pertama ini aku bakalan fokus nih ke rumusan masalah yang pertama next bulannya aku bakalan fokus ke rumusan masalah yang kedua sambi baca-baca gitu terus nyambi oh ya jangan lupa juga untuk diskusi dan manfaatkan relasi saat aku skripsi itu aku sangat memanfaatkan sekali relasi dengan diskusi dengan dosen dengan kakak senior dan juga dengan rekan-rekan yang seangkatan gitu aku ya tidak menutup kemungkinan itu juga bisa bikin kalian relax dan jangan lupa di saat take a break itu kamu juga main-main lah maksudnya kalau misalkan yang kamu sukanya itu adalah bermusik main gitar main piano atau apapun ya kalian luangkan gitu padahal kayak gitu kalau aku sendiri aku orangnya suka main jadi aku waktu kuliah punya target satu bulan wajib keluar kota sekali jadi aku sering banget main dan ya itu take a break aku saat skripsi aku saat skripsi nge-camp di Jogja dan itu kebetulan barengan waktunya pas sama aku harus wawancara jadi aku bingung kan saat itu kebetulan saat itu orang-orang yang ada di birokrat tersebut udah familiar dengan video konten akhirnya interviewnya aku alihin ke zoom semuanya dan akhirnya skripsinya kelar penelitiannya kelar online dan yang lainnya juga kelar main aku bisa main aku bisa nge-camp itu balik lagi kamu kira-kira sukanya di mana dan lakukan itu yang kamu suka untuk merefresh dan jangan sampai lah berkepanjangan itu bahaya nanti bakal ngefek lagi ke yang lain-lain butuh kekerjaan jadi gak fokus dan sebagainya dari aku itu sih mungkin Kak Anissa oke thank you banget nih Kak Ateh mungkin ini one last question tapi mungkin quick aja karena ini butuh motivasi nih Kak karena ada adek-adek dari semester 3 gimana ya cara bisa menumbuhkan pola pikir seperti itu seperti Kak Ateh tadi yang emang sudah punya goals sudah bisa memprioritaskan apa yang sebenarnya harus dilakukan dan tidak motivasi apa nih mungkin Kakak ada ada kata mutiara sebagai mutub sebelum kita nanti bakalan lanjut ke acara selanjutnya dan nanti pasti teman-teman jangan live dulu karena dari Kak Adri ini mau bagi-bagi hadiah lanjut aja langsung Kak Ateh silahkan oke ini mungkin simpul aja ya kenapa alasan aku punya konstruksi pemikiran yang seperti ini karena memang yang pertama ditekankan oleh orang tua sejak kecil karena kebetulan orang tua aku berlaku belakang militer dan dia lumayan lumayan tegas lah gitu jadi ya aku udah terbiasa gitu dengan segala hal sesuatu yang terstruktur itu yang pertama terus yang kedua ya mungkin karena orang tua juga menegaskan gitu orang tua mau pensiun tahun sekian kamu harus bisa lulus sebelum orang tua pensiun tujuannya apa biar kamu bisa ngebuild karir kamu dulu nih sebelum orang tua pensiun jadi setidaknya nanti ketika kamu ini ya kamu udah lulus kamu dikasih jatahlah setahun atau dua tahun untuk bangun karir sampai kamu benar-benar bisa sustain sendiri terus udah itu ya aku bisa bisa sendiri gitu makanya dari sana aku ngejar banget nih ngejar banget sebelum orang tua aku pensiun aku harus udah bisa lulus makanya ketika teman-teman di S1 mungkin ada sebagian yang tidak percaya gitu ketika aku punya goals lulus tiga tahun ya yaudah let's see aja gitu aku jadi tidak terlalu menanggapi banyak obrolan yang di luar atau kayak gimana ya karena memang aku punya target gitu dan juga ngeliat kondisi di rumah yang memang orang tua akan pensiun terus kira-kira nih biar gak ngeberatin aku harus di tahun berapa aku lulus terus kapan aku kerja kapan aku start S2 kapan dan lain-lain jadi kayak aku ngebuat semua itu terus terjutuh kalau misalkan yang motivasi ya tadi aku udah sempat bilang kalau kata-kata motivasi yang paling ngena di aku adalah satu sih mimpi itu bukan hanya dipikirin tapi diwujudin gitu aja sih thank you banget buat kateh atas motivasinya terus juga insightful materinya nah teman-teman tadi kateh udah ngasih mulai dari link in twitter juga ada email juga ada jadi kalau misalnya teman-teman gak berkesempatan untuk bertanya disini mungkin juga ada yang kayak mau tahu lebih jauh lagi tentang kateh juga bisa langsung kontak aja ke kateh dan aku yakin banget kateh will be glad to help you guys gitu nah selanjutnya aku akan menyerahkan apa namanya acara ini ke kak Adri lagi kak Adrinya ada disini karena kayaknya juga teman-teman udah gak sabar nih kak Adri mau dapet hadiah gitu aku agak spoiler dikit tapi teman-teman jangan khawatir karena hadiahnya juga pasti bermanfaat kak Adri apakah sudah terhubung siap kakak udah ganti background nih aku liat-liat sedikit berdasar nampaknya ya nah tadi kita udah saling sharing nih kak Adri sama kak Ates juga tentang bagaimana mewujudkan mimpi karena biasanya kita terlalu takut bermimpi terus mimpinya juga hanya stuck di kepala dan susah untuk direalisasikan karena kitanya sendiri jadi kadang udah gak percaya sama diri kita sendiri nah karena tadi kita udah dapet materi yang super insightful banget nih kak terus udah ada yang pertanyaan-pertanyaan kayaknya boleh banget untuk lanjut ke acara selanjutnya dan ditutup dengan acara yang paling akhir yang ditunggu-tunggu gitu kan nah jadi aku langsung balikin aja ke kak Adri lagi nih silahkan oke terima kasih kak Anissa terima kasih juga buat kak Ates yang sudah menyampaikan materi yang super super spektakuler banget ya yang tentunya sangat membangkitkan semangat buat teman-teman mahasiswa dari Universitas Sang Bumi Rwajurai Lampung tentunya Kak Anissa sebelum kita bagi-bagi doorpress kita mau tanya dulu nih sama teman-teman teman-teman tau gak sih acara ini siapa yang nyelenggarain wah padahal udah terpampang nyata sih kalau misalkan gak tau parah banget nih kak ada yang tau gak dari siapa yang nyelenggarain rektor ada yang mau jawab teman-teman dari rektor katanya oke dari siapa dari mana lagi nih dari Halo dari Halo oke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang berbahagia acara siang hari ini terselenggara atas kerjasama Halo Edu dengan Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Rwajurai Lampung untuk mengenali Halo jauh lebih lagi teman-teman bisa cek video berikut ini oke teman-teman bersama-sama marilah kita saksikan video cuplikan profil Halo Edu selamat menyaksikan Halo Edu adalah platform digital untuk belajar hukum terlengkap kami punya semboyan belajar hukum itu mudah bahkan bukan sarjana hukum bisa belajar hukum dengan mudah banyak pelatihan webinar dan kelas digital hukum tersedia di sini tentu dengan para pengajar dari profesional dan dosen hukum berpengalaman kami berharap Halo Edu.id dapat menjadi kawan belajar hukum kamu iya kamu Halo Edu berkolaborasi langsung dengan tenaga ahli profesor hingga profesional pengajar di bidang hukum Halo Edu berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem pembelajaran yang edukatif khususnya di bidang hukum maka dari itu kami berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik di masa depan di Halo Edu belajar mudah lebih hemat dengan berlangganan dapatkan penawaran menarik dan kemudahan belajar hukum hanya dengan membeli paket bronze senilai 99 ribu rupiah selama 1 bulan Anda akan mengakses semua kelas reguler bahan ajar dan juga sertifikat loh paket silver dari 700 ribu rupiah sekarang hanya 269 ribu rupiah selama 3 bulan lebih hemat bukan? Anda akan dapat akses semua kelas reguler bahan ajar sertifikat serta update kelas baru jadi gak ketinggalan kelas lainnya gak cuma itu aja Anda juga dapat memilih paket gold dari 2 juta rupiah menjadi 980 ribu rupiah selama 1 tahun Anda sudah dapat akses semua kelas reguler bahan ajar sertifikat update kelas baru buku dan publikasi Hello Mitra bahkan ada souvenir dari Hello juga loh buat Anda banyak kan untungnya tinggal klik langganan pada bagian atas pilih metode pembayaran lalu Anda sudah bisa mengakses semua kelas di Hello Edu mudah bukan? jadi tunggu apa lagi? yuk berlangganan sekarang bisa skam barcode sekarang juga nah itu tadi ya teman-teman profil lengkap dari Hello Edu buat teman-teman yang tertarik nih buat belajar hukum jauh lebih dalam dengan waktu yang fleksibel kapanpun dan dimanapun dengan biaya yang murah tentunya paket tadi ada yang cuma 99 ribu aja ya buat teman-teman itu bisa diakses selama 1 bulan full teman-teman bisa mengakses materi itu kapan saja dan dimana saja dan kalau misalkan lupa nih pengen ngulang lagi boleh nggak bisa tenang aja ya siapa yang mau berlangganan silahkan langsung aja cek webnya di webnya Hello Edu teman-teman sesuai kata Kak Anissa tadi di akhir acara ini kita nggak cuma berpisah gitu aja nih kami akan membagikan sedikit lah cindramata seperti itu ya buat teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif pada kegiatan siang hari ini akan ada dua doorpress yang akan kami bagikan oke nggak sabar nih tentunya ya oke dari seluruh peserta yang ada pertama kami akan meminta satu orang untuk menceritakan tadi kan Kak Ateh sudah berbicara panjang lebar nih ya tentang bagaimana sih manajemen waktu terus bagaimana cara menjadi mahasiswa yang aktif kemudian berprestasi juga tentunya disini saya lihat dari gambar ada yang mahasiswa semester satu ada yang semester tiga semester lima ada juga tadi yang semester tujuh tentunya ya dari teman-teman berbagai semester tadi tentu salah satu diantaranya ada yang memiliki kesibukan lain mungkin sedang bekerja atau ada yang sedang magang atau ada yang lagi menjadi volunteer atau ada kegiatan lainnya boleh satu orang untuk menceritakan bagaimana sih cara manajemen waktu antara kuliah dan juga kegiatan lainnya oke satu orang pemenang akan mendapatkan doorpress dari kami silahkan silahkan angkat tangan oke boleh nih siapa nih siapa yang siapa yang mau dapat doorpress tinggal cerita aja bagaimana sih cara membagi waktu misalkan nih ada yang kuliah sambil kerja atau kuliah sambil ngajar atau kuliah sambil wira usaha itu boleh banget enggak ada yang maunya udah oke kita scroll belum ada tampaknya ada kak sudah kak komala kak oke silahkan komala ceritakan bagaimana sih cara komala membagi waktu antara kuliah dan kesibukan lainnya silahkan ya kak terima kasih sebelumnya saya akan cerita kalau saya mahasiswa semester 3 dan saya kebetulan karyawan swasta di kontor notaris jadi saya kuliah ngambil kelas sore di Saburai jadi saya kerja dari jam 8 pulang kerja jam 4 itu saya kadang masih di kantor karena sambil kuliah online di Zoom atau di classroom karena saya rasa di kantor saya bisa lebih tenang kuliahnya gitu cukup kak selama menjalani masa kuliah sambil kerja juga di kantor notaris mbak Kumala merasa terganggu enggak sih Alhamdulillah enggak karena kan kuliahnya masih offline jadi saya mungkin ngerjain tugas aja itu bisa saya bagi di malam atau di weekend bisa dikerjain tugas-tugasnya kecuali kalau memang ada kerja kelompok terima kasih buat mbak Kumala nanti silahkan hubungi panitia satu doorpress menanti untuk Anda nantikan ya mbak Kumala oke buat yang lain masih ada satu doorpress lagi tadi kisah inspiratif dari mbak Kumala bagaimana sih seorang mahasiswi semester 3 yang masih notabene masih banyak mata kuliah tapi dia juga sudah bekerja di kantor notaris seperti itu ya tentu ini mengurus waktu tenaga dan juga pikiran mbak Kumala tapi dengan semangat juang yang tinggi dengan cita-cita untuk meraih toga saat wisuda mbak Kumala bisa menjalankannya semangat terus ya buat mbak Kumala dan teman-teman lainnya oke masih ada satu doorpress lagi yang tersisa siapa yang mau oke sekarang yang mau dulu silahkan langsung raise hand Kak Anissa bisa dibantu siapa yang mau ada itu ada kak FH ada kak yang raise hand kak singgi kak siapa FH singgi Dwi Prasetyo kak FH singgi ya kak iya singgi Dwi Prasetyo saya saya oke buat kak singgi pertanyaannya sedikit berbeda nih dari kak Kumala tadi kalau kak Kumala tadi dia menceritakan bagaimana sih kalau kalau buat pertanyaan buat kak singgi ini berbeda kami bedakan sedikit ya setelah menggap dari dari tadi bagaimana cara jadi mahasiswa yang berprestasi kemudian setelah lulus langsung kerja ketika kuliah juga PK-nya besar dengan kemudian prestasi yang diambil nah menurut mas singgi tadi hal apa yang dapat mas singgi ambil setelah mengikuti acara webinar pada tiang hari ini baik izin menjawab ya perkenalkan nama saya singgi jadi untuk saat untuk saat ini memang sudah kuliah sambil bekerja dalam mendapatkan nilai yang baik dalam kuliah yang baik itu harus pembagian waktu ya sesuai dengan yang dikatakan tadi pembagian waktu itu cukup penting jadi tugas-tugas antara di tempat kerja dengan di perkuliahan itu harus dua-duanya berjalan dengan baik untuk itu tidak boleh ada tugas yang terlewatkan jadi harus melihat jadi harus melihat mana tugas yang jangka waktunya masih lama atau sudah harus diselesaikan saat itu juga jadi harus mengerti mana dulu yang harus didahulukan seperti itu berarti sedikit bisa disimpulkan menggunakan skala berita seperti itu ya Kak Singgit ya ya benar Bapak Ibu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia serta Sobat Halo dapat disimpulkan pada webinar siang hari ini salah satu beberapa kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar dapat menjadi mahasiswa yang berpestasi sukses berkualitas dan siap menghadapi dunia kerja adalah tahapan yang pertama yang dapat kita lakukan ialah mempersiapkan rencana studi nah buat teman-teman yang masih berada di semester 1 ataupun semester 3 ini masih perjalanan masih jauh banget ya mulai dari semester 1 teman-teman mau ngapain nih misalkan semester 1 saya harus dapat IPK di atas 3 kemudian di semester 2 saya harus mulai mengikuti lomba semester 3 nanti ini ini sampai dengan semester 8 sampai kapan sih teman-teman ini mendapatkan goalsnya itu seperti itu ya itu dimulai dari rencana studi kemudian teman-teman juga harus mempersiapkan prestasi akademik dan non-akademik non-akademik teman-teman bisa juga ikut yang kata Kak Ateh tadi nih misalkan ikut volunteer ataupun kegiat-kegiatan sosial lainnya tentunya dengan dibarengi soft skill yang mumpuni salah satunya ialah public speaking nah tadi kan sudah dibilang tuh sama Kak Ateh salah gimana sih caranya kita menjelaskan misalkan kalau misalkan kita public speaking kurang nah oleh karenanya kemampuan public speaking buat teman-teman itu harus sangat-sangat piasa dan gak kalah pentingnya ialah network atau jaringan buat teman-teman nih yang lagi kuliah ataupun yang sudah ada bayangan-bayangan akan lulus ayo segera gencar-gencarkan cari network karena salah satu network atau jaringan ini sangat penting untuk menarik kita ke dunia kerja buat teman-teman buat teman-teman jangan lupa untuk selalu update pengetahuan tentang hukum dengan cara follow IG-nya halo edu silahkan setelah acara ini langsung cek IG halo cek IG-nya halo disitu banyak banget pengetahuan-pengetahuan hukum ada kod-kod hukum kemudian ada juga pengetahuan-pengetahuan hukum dasar lainnya tentunya teman-teman juga bisa diskusi disitu nanti akan dijawab oleh admin-admin yang handal di bidangnya terima kasih atas nama panitia mengucapkan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sangbum Iruwaju Raya Lampung Ibu Dr. Ino Susanti SHMH terima kasih juga kami ucapkan Pak Dek 1 Bapak Muhammad Rizjana SHMH Ibu Wadek 2 Ibu Tiana Terina SHMH dan Bapak Wadek 3 Satria Surya Pratama SHMH terima kasih kami ucapkan kepada seluruh partisipan yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara siang hari ini dari awal hingga akhir kepada Ibu Dekan Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sangbum Iruwaju Raya Lampung Ibu Dr. Ino Susanti SHMH kami mohon berkenan untuk menutup acara siang hari ini secara resmi kepada Ibu Dr. Ino Susanti SHMH waktu dan tempat disilahkan terima kasih seperti melalui masa yang tidak akan terulang lagi jadi sebenarnya tidak ada alasan sekalipun kuliah sambil bekerja juga ya sebaiknya dilalui masa-masa itu karena nanti akan menjadi satu sejarah menjadi cerita jatuh bangunnya sampai akhirnya nanti berhasil ke depan mudah-mudahan kisah inspiring ini membangkitkan teman-teman yang sedang berjuang juga untuk memperbaiki kondisi kondisi yang sudah bekerja maupun yang memang belum bekerja dan jangan segan-segan seperti yang saya katakan tadi kalau dirasa dengan dosen agak kurang ah kurang enak lah gitu kurang luas atau imun pengetahuannya kurang tidak ber apa namanya tidak berkembang dan sebagainya ini kita sudah dibantu oleh Helo sudah dibantu oleh Helo untuk membuka wacana kita lebih luas lagi oleh karena itu tidak salahnya kita sudah mengenal Helo ini terus menjalin hubungan ya teman-teman tadi sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman Helo semoga itu nanti bermanfaat tidak hanya sekarang sebagai mahasiswa tetapi ketika sudah di dunia pekerjaan pun dan menjalani profesi pun itu akan sangat berguna Alhamdulillah sudah kita dengar sama-sama semoga ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua amin dan sebelum saya tutup saya berharap nanti ada kerjasama lagi atau hal-hal lain lagi yang bisa kita sama-sama duduk dan mudah-mudahan tidak hanya melalui Zoom ya sekali waktu bisa kopi darat kita ya nanti ke Lampung atau seperti apa seperti itu dan saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Hilu yang telah mengundang kami dan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah dengan tekun mengikuti acara ini lebih kurangnya dari pihak kami Fakultas Hukum Universitas Sangbumi Rojurai menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya dan semoga kita ke depan nanti akan lebih lebih sering lagi melakukan kontak-kontak atau interaksi yang sifatnya berbagi ilmu baik dengan ini saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah Herobil Alamin kegiatan Halo dan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sangbumi Rojurai kita tutup dan saya mengaturkan terima kasih kepada semua pihak dan saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah Herobil Alamin Wabilahi Taufik Wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Dekan Sama-sama Terima kasih Bu Inok Izin leave Terima kasih Terima kasih Bu Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam